Su Fang menatap Saint Lord Lunzuan dan berkata dengan arogan, Saint Lord Lunzuan, kamu dan realem lord lainnya bahkan tidak menunjukkan wajahmu ketika aku datang dari Western Mystery Mountain. Sekarang musuh sudah ada di sini, kamu memberi perintah aku berkeliling seperti bawahan. Meremehkanku sama dengan memandang rendah gunung misteri barat. Apakah Anda tahu kejahatan Anda? Di seluruh alam ilahi misteri barat, gunung misteri barat memiliki kejahatan. Mereka memiliki otoritas tertinggi, yaitu langit di atas vaksi lainnya. Su Fang datang ke enam jalan surga atas nama gunung misteri barat, dan dia datang hanya karena permintaan bantuan enam jalan surga. Setelah Su Fang datang ke dunia reinkarnasi, tidak satupun raksasa enam jalan surga yang menunjukkan wajah mereka. Setelah dimarahi oleh Su Fang, Saint Lord Lunzuan dan realem lord enam jalan surga lainnya tidak bisa berkata-kata, dan aura mereka ditekan oleh Su Fang. Saint Lord Lunzuan segera berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Su Fang, saya dan enam orang lainnya sibuk berperang melawan musuh, kami telah mengabaikan orang-orang Su Fang da, mohon maafkan kami. Enam realem lord lainnya tidak punya pilihan selain berdiri dan membungkuk pada Su Fang. Mereka tidak punya pilihan, mereka belum ingin berselisih dengan Su Fang, jadi mereka harus bersikap sopan. Su Fang mendengus dan berhenti melanjutkan masalah ini. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk meraih keunggulan dan tidak tertipu oleh enam jalan surga. Bicaralah, apa yang dilakukan oleh kultus licik kegelapan dan peti mati surgawi. Su Fang duduk di atas tahta dan bertanya seolah-olah dia adalah penguasa sebenarnya dari enam jalan surga. Meskipun Saint Lord Lunzuan sangat marah, dia harus menjawab dengan sopan, pemuja gelap yang licik dan bandit peti mati surgawi hanya menyerang dunia Suan di enam jalan surga dan vaksi lainnya, namun kali ini, mereka menyerang dunia Asura dan alam hantu jahat dari enam jalan surga. Selain itu, mereka memiliki ahli yang kuat bersama mereka. Situasinya sangat berbahaya, itulah sebabnya Su Fang da ada di sini untuk mendiskusikan cara menghadapi musuh. Su Fang menganggup dan bertanya, apa rencana Saint Lord Lunzuan? Saint Lord Lunzuan mengepalkan tinjunya dan berkata, Su Fang da dan para ahli di Gunung Misteri Barat, tolong bantu enam jalan surga mengatasi krisis ini, dan enam jalan surga akan berterima kasih selamanya. Siapa yang tahu gelombang? Namun Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya datang ke enam jalan surga kali ini hanya untuk menjaga dan menghalangi kultus licik neder dan bandit peti mati surgawi. Saya tidak punya niat untuk bertarung. Guru Su Chi Lunzuan dan ke enam penguasa sektor terkejut. Guru Su Chi Lunzuan tidak punya pilihan selain memohon dan berjanji untuk mengambil semua jenis sumber daya dan harta untuk meminta bantuan para penggarap Su Fang dan Gunung Misteri Barat. Begitu Zhong Yue menyebutkan manfaatnya, mata Su Fang berbinar dan dia setuju, jika itu masalahnya, maka saya akan membantu enam jalan surga menyelesaikan krisis ini. Terima kasih, Su Fang dah. Dewa Su Chi Lunzuan sangat terkejut. Namun sebenarnya, dia tertawa dingin di dalam hatinya, begitu para orang Su Chi Dao dari Gunung Hitam Barat tiba, aku akan mengambil kembali semua yang telah kamu ambil dari enam jalan surga, dan aku bahkan akan mengambil kepalamu. Memikirkan harta karun yang diperoleh Su Fang dari Chaos Heavenly Day dan Time Rage, keserakahan Dewa Su Chi Lunzuan membara dengan ganas di dalam hatinya. Kemudian, Su Fang bertanya, di antara kultus licik kegelapan dan bandit peti mati surgawi, siapa yang lebih kuat? Biksu Dao Lunzuan menjawab, tentu saja, itu adalah kultus licik kegelapan. Lagipula, bandit peti mati surgawi hanyalah sekelompok bandit. Selain pemimpin dari bandit peti mati surgawi dan tuan muda dari bandit peti mati surgawi, yang lainnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Enam jalan surga ingin Su Fang bertarung dengan tuan muda dari bandit peti mati surgawi untuk menghabiskan kekuatan bandit peti mati surgawi. Tentu saja, dia menggambarkan kultus gelap yang licik sebagai orang yang sangat kuat. Selama Su Fang bukan seorang idiot, dia pasti akan memilih peti mati surgawi daripada kultus licik kegelapan. Namun, pilihan Su Fang benar-benar di luar dugaan Dao Sein Lunzuan, karena kultus licik kegelapan begitu kuat, maka saya akan pergi ke dunia asura dan membantu enam jalan surga mengalahkan kultus licik kegelapan. Dewa Suci Lunzuan dengan cepat menghentikannya, saya mendengar bahwa pemimpin kultus gelap yang licik adalah seorang Suci Dao. Bagaimana kita bisa membiarkan Su Fang dao menghadapi musuh yang begitu kuat? Serahkan kultus gelap yang licik kepadaku, Su Fang dao hanya perlu berurusan dengan bandit peti mati surgawi. Su Fang mencibir di dalam hatinya, tetapi dia berbicara dengan keyakinan, apakah menurutmu aku adalah seseorang yang takut mati? Karena Gunung Misteri Barat mengirimku ke enam jalan surga, secara alami aku akan memimpin dan menghadapi kesulitan apapun. Serahkan kultus gelap yang licik kepadaku, tidak perlu mengatakan apapun lagi. Jika penduduk Su Fang dao disakiti oleh para penggarap kultus licik kegelapan, bagaimana saya akan menjelaskannya kepada Gunung Misteri Barat? Sama sekali tidak. Itu hanya kultus gelap yang licik, kenapa aku harus takut pada mereka? Persis seperti itu, adegan yang sangat aneh terjadi di Aula Utama. Su Fang dan penguasa Suci Lunzuan sama-sama bertarung untuk menghadapi kultus licik kegelapan yang lebih kuat. Pemandangan itu sangat aneh. Enam penguasa alam dari enam jalan surga semuanya tercengang. Pada akhirnya, Su Fang membuat keputusan yang mendominasi, Aku sudah memutuskan, Dewa Suci Lunzuan, jangan bertengkar denganku lagi. Kalau tidak, aku akan membawa para penggarap Gunung Misteri Barat dan meninggalkan enam jalan surga. Dewa Suci Lunzuan tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Saat itulah Su Fang pergi dengan rasa malu. Penguasa Suci Lunzuan mengerutkan kening, Su Fang benar-benar mengambil inisiatif untuk menghadapi kultus licik kegelapan, mungkinkah dia melihat beberapa petunjuk. Penguasa alam Asura menggelengkan kepalanya dan berkata, Su Fang masih muda dan belum berpengalaman, mustahil baginya untuk mengetahui rencana enam jalan surga. Menurutku, menurutnya kultus licik kegelapan muda untuk dihadapi, atau dia takut pada peti mati Tuan Muda Tian, jadi dia membuat pilihan seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita pinjam tangan para ahli dari kultus licik kegelapan untuk membunuh Su Fang. Bagaimanapun, dia adalah murid dari misteri Dauzu Barat. Begitu dia mati, gunung misteri Barat pasti akan mengirimkan ahli yang kuat untuk menyelidikinya. Pada saat itu, kita akan mendapat umpan. Dewa Suci Lunzuan ragu-ragu sejenak, dan tatapan kejam muncul di matanya. Dia menganggup dan berkata, baiklah, itu satu-satunya cara. Aku hanya takut kultus kegelapan yang licik tidak akan mampu membunuh Su Fang. Penguasa alam Asura mencibir dengan nada menghina, Tuan Suci, kamu terlalu menganggap tinggi Su Fang. Tidak peduli betapa menantangnya dia, dia hanya berada di alam Dao Void tingkat menengah. Di sisi lain, Master Kultus Gelap yang licik adalah seorang Dao Sein, dan dia bahkan menerima harta yang kuat dari klan Suci. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membunuh Su Fang? Benar, Tuan Suci, Anda terlalu banyak berpikir. Realem Lord lainnya juga setuju. Baru pada saat itulah Dewa Suci Lunzuan mengambil keputusan. Lalu, dia mengangkat alisnya, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Sepertinya aku harus berurusan dengan peti mati Tuan Mudatian secara pribadi. Ini benar-benar membuatku pusing. Su Fang kembali ke Istana Bahagia. Serangga pemakan surgawi mengiriminya pesan lain. Mereka menemukan pilar batu lain di kedalaman alam reinkarnasi dan menghancurkannya dari dalam. Su Fang memerintahkan serangga pemakan surgawi untuk terus mencari inti formasi lainnya, dan kemudian menunggu kabar di Istana Bahagia. Enam jalan surga dengan cepat mengirimkan sumber daya dalam jumlah besar, membuat Su Fang menjadi kaya raya. Su Fang memberikan sebagian kepada para penggarap Gunung Misteri Barat, dan mengambil sisanya untuk dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Setelah menunggu lebih dari sepuluh hari, suara penguasa alam asura terdengar, semuanya sudah siap di enam jalan surga. Saya mengundang Su Fang Da dan penguasa Gunung Misteri Barat untuk pergi ke alam asura bersama-sama. Tunggu sebentar. Su Fang berkata dengan sikap bermartabat. Kemudian, dia mengirimkan akal sehatnya kepada Ling Xiao Zi dan yang lainnya, ayo pergi ke alam asura. Di bawah pimpinan penguasa alam asura, Su Fang dan seratus penggarap Gunung Misteri Barat tiba di gerbang mistik alam reinkarnasi. Alam reinkarnasi adalah pusat dari keseluruhan enam jalan surga, dan ia dapat dengan cepat melakukan perjalanan ke enam jalan lainnya melalui gerbang mistik. Su Fang dan para penggarap Gunung Misteri Barat melangkah melalui gerbang mistik dan meninggalkan alam reinkarnasi. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di dunia mistik yang asing. Dunia mistik ini sangat aneh, dan auranya dipenuhi dengan niat membunuh yang jahat. Seluruh dunia mistik diselimuti kabut berwarna merah darah, dan sangat tidak bernyawa, seolah-olah itu adalah neraka asura. Dunia enam jalan surga sangat berbeda dari dunia mistik lainnya di alam ilahi misteri barat, dan masing-masing memiliki karakteristik uniknya sendiri. Lingkungan alam asura seperti ini, dan itu membuat Su Fang merasa seperti lembah darah. Di luar alam asura, lebih dari seratus ribu penggarap jahat kultus roh neder menyerang penghalang dengan liar, dan seluruh alam asura berada dalam kekacauan dan kepanikan. Su Fang dengan hati-hati merasakan situasinya, dan menemukan bahwa meskipun serangan para pembudidaya kultus roh neder sangat dahsyat, anginnya kencang, dan hujannya ringan. Jelas sekali bahwa para penggarap jahat kultus roh neder ini telah menerima perintah dari atasan mereka untuk tidak menyerang kultus roh neder dengan seluruh kekuatan mereka. Ayo pergi, dan singkirkan semua penggarap jahat ini. Su Fang berteriak pada asura realm lord dengan dominan. Di bawah pimpinan penguasa alam asura, Su Fang, para penggarap gunung misteri barat, dan lebih dari seratus ribu penggarap alam asura keluar dari penghalang. Su Fang memproyeksikan kekuatan penginderaannya. Di antara banyak pembudidaya kultus roh neder, dia tidak menemukan orang suci dao atau ahli dao kekosongan yang kuat, jadi Su Fang tidak berpikir untuk menyerang. Apakah ini? Huang Li menabrak men si bi. Ling Xiao, si, pimpin semuanya dan bunuh para penggarap jahat itu. Ingat, berhati-hatilah setiap saat. Su Fang mentransmisikan rasa ilahinya kepada Ling Xiao, si. Ling Xiao dan para penggarap gunung misteri barat lainnya datang ke enam jalan surga untuk menyelesaikan misi, yaitu membunuh para penggarap jahat. Ketika mereka kembali ke gunung misteri barat, mereka dapat menukarkan poin tersebut dengan sumber daya dan hadiah. Meskipun ada banyak kultifator neder spiritual, mereka tidak memiliki ahli yang kuat. Di sisi lain, para kultifator gunung misteri barat ini adalah ahli dari puncak Saint Wine dan puncak pemecah surga, jadi tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Satu-satunya hal yang perlu mereka waspadai adalah para ahli kuat dari neder spiritual. Seratus penggarap gunung misteri barat menyerang para penggarap neder spiritual. Sufang juga melepaskan bawahannya dari Istana Dao. King Yu, Bai Ling, Xiao Wan Ting, Qin Heng, dan Big Goblin ada di antara mereka. Totalnya ada lebih dari 3.000 orang. Mereka telah berada di Strain Sea Landspeak selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan mereka, mereka semua bersemangat dan menyerang neder spiritual dengan niat membunuh. Sufang takut terjadi sesuatu pada King Yu, Bai Ling, dan yang lainnya, jadi dia segera melepaskan Gui-Gui dan mengikuti mereka. Selama mereka dalam bahaya, Gui-Gui akan mengambil tindakan. Sufang menatap penguasa alam Asura dan bertanya dengan dingin, apa? Bawahan penguasa ini bekerja untuk alam Asura. Apakah para penggarap alam Asura akan menunggu dan menonton pertunjukan? Penguasa alam Asura sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan memerintahkan para penggarap alam Asura, kalian semua, keluarlah dan bunuh para penggarap jahat dari kultus roh neder. Seratus ribu penggarap alam Asura menyapu ke arah penggarap neder spiritual seperti gelombang gila. Pertempuran kacau terjadi di luar alam Asura. Entah itu kultus roh neder atau dunia Asura, hanya para petinggi yang mengetahui bahwa mereka berkolusi dengan ras lain. Para pembudidaya biasa ini secara alami memiliki kualifikasi untuk tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, pertarungan antara kedua belah pihak bisa dikatakan benar-benar pedang dan tombak, dan pemandangannya sangat tragis. Ada banyak orang yang sekarat terus-menerus. Darah berceceran di langit, dan mayat mengambang ada di mana-mana. 3082 Sufang berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap dingin ke medan perang di kejauhan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Bai Ling dan King Yu sangat mengejutkan. Dalam gelombang kekacauan, Sufang menggunakan Fata Morgana waktu untuk berdagang dengan banyak ahli Void Dao dan memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya adalah esensi darah dan benda spiritual yang dibutuhkan Bai Ling dan King Yu untuk meningkatkan kekuatan iblis mereka, serta Xuan Bao yang kuat. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Bai Ling dan King Yu dekat dengan alam Void Dao. Penggarap realem Dao mendalam biasa tidak dapat menahan ketajaman mereka. Sufang selalu memperlakukan Bai Ling dan King Yu sebagai keluarganya. Sekarang kekuatan mereka telah meningkat ke tingkat seperti itu, Sufang cukup bersyukur. Adapun penguasa dunia asura di belakangnya, dia mengertakkan gigi, tidak menginginkan apapun selain melahap Sufang dalam sekali teguk. Di antara para penggarap yang tewas dan terluka, selain para penggarap kultus iblis kegelapan, ada juga penggarap alam asura. Bawahan Sufang dan para penggarap gunung misteri barat hampir tidak memiliki korban jiwa. Penguasa alam asura secara alami patah hati atas kematian para penggarap alam asura. Ini semua adalah elit yang telah dia pelihara dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hati saat melihat mereka mati dalam pertempuran. Para penggarap kultus iblis kegelapan juga menderita banyak korban. Setelah Asura Realemlor tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri, dia sangat khawatir. Dan semua ini karena Sufang tidak bermain sesuai akal sehat. Bagaimana mungkin penguasa alam asura tidak membenci Sufang? Meskipun dia membencinya, Asura Realemlor tidak berani menunjukkan kelainan apapun. Dengan kekuatan Sufang, dia bisa langsung menghancurkannya. Wuss! Lebih dari selusin ahli kultus iblis kegelapan muncul dari kehampaan. Aura gelap yang mengerikan langsung menyelimuti kehampaan, dan medan perang yang kacau segera menjadi sunyi. Semua ahli kultus iblis kegelapan ini memiliki aura yang sangat kuat. Di antara mereka, ada ahli puncak Void Dao, yang seharusnya menjadi tokoh besar seperti tetua agung dari kultus iblis kegelapan. Ada juga tiga ahli Void Dao tingkat atas, dan sisanya adalah ahli Void Dao tingkat menengah. Jelas sekali, situasinya berbeda dari apa yang diharapkan oleh Eselon atas dari kultus iblis kegelapan. Mereka tidak bisa duduk diam. Namun, Master Sekte dari kultus iblis kegelapan belum muncul. Sebagai ahli Dao Sein yang bermartabat dan Master Sekte, dia secara alami tidak akan mudah muncul. Kalian semua, mundur. Sufang memerintahkan bawahannya dan para penggarap gunung misteri barat. Para ahli nether Chunning Chult bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Kamu membunuh begitu banyak orang kami, dan sekarang kamu ingin pergi begitu saja. Salah satu petinggi kultus penyelinap kegelapan berteriak dengan niat membunuh. Kemudian, dia melihat ke arah King Yu dan Bai Ling dan mendengus, kedua goblin besar ini sangat arogan. Tetaplah di sini dengan patuh dan jadilah tungganganku. Begitu suaranya turun, sosok tetua kultus nether goal berkedip dan langsung berteleportasi ke jarak kurang dari seribu kaki dari Bai Ling dan King Yu. Kemudian, dia tiba-tiba memisahkan tangannya, dan cahaya putih yang mengerikan bersinar. Itu berubah menjadi tengkorak berukuran 30 meter, dan tiba-tiba menyedot Bai Ling, King Yu, dan sekitarnya. Kultivasi orang ini telah mencapai tahap tengah alam Dao Void, jauh melampaui Bai Ling dan King Yu. Di bawah kemampuan ilahi dari ahli kultus iblis kegelapan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tubuh mereka dikendalikan dan jiwa mereka dibelenggu. Bersama dengan lebih dari selusin penggarap asura realem tingkat menengah, mereka terbang menuju ahli kultus iblis kegelapan. Tiba-tiba gelombang. Awan hitam ke abu-abuan menyapu dari samping dan tersedot ke dalam tengkorak. Tetua kultus iblis kegelapan juga langsung diselimuti oleh awan hitam ke abu-abuan. Mendesis. Tengkorak putih mengerikan itu segera berubah menjadi hitam dan terkorosi dengan suara mendesis. Asap hitam keluar, dan dengan cepat terkorosi berkeping-keping. Pertahanan ahli kultus iblis kegelapan juga dengan cepat terkorosi dan ditembus oleh asap hitam ke abu-abuan. Dagingnya dengan cepat membusuk menjadi nanah hitam dan rontok selapis demi selapis. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, orang ini terkorosi menjadi genangan darah hitam. Bahkan tubuh dan jiwa dharmanya tidak dapat melarikan diri. Darah hitam yang terkorosi dan awan hitam ke abu-abuan tersapu dan ditelan oleh pria berjubah hitam. Gui-guilah yang telah berubah menjadi manusia. Lebih dari selusin tetua kultus iblis kegelapan, serta banyak kultifator kultus iblis kegelapan dan alam asura, semuanya terkejut dan ngeri. King Yu, Bai Ling, dan para penggarap gunung misteri barat mengambil kesempatan untuk terbang menuju Su Fang. Pada saat ini, tiga tetua kultus iblis kegelapan lainnya meraum dan menyerang. Salah satunya adalah kultifator Dao Voit Realam tingkat atas, dan dua lainnya adalah kultifator Dao Voit Realam tingkat menengah. Kamu mendekati kematian. Su Fang mencibir. Suan Guang Putih muncul dari istana Dao dan langsung muncul di atas tiga ahli kultus iblis kegelapan, berubah menjadi cincin baja. Itu adalah Suan Guang tingkat raja yang diambil Su Fang dari Huling Yi, Roda Biduk Surgawi Rui. Ledakan. Roda Biduk Surgawi Rui tiba-tiba meletus dengan kekuatan dewa distorsi spasial, menyelimuti mereka bertiga. Kemudian, Suan Guang melintas, dan Roda Biduk Surgawi Rui serta tiga pakar kultus iblis kegelapan berteleportasi. Suan Guang Putih tiba-tiba muncul, dan tiga ahli kultus iblis kegelapan muncul di samping Su Fang. Mendesis. 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 Tiga tanaman merambat darah digulirkan oleh Su Fang dan langsung ditusuk ke tubuh ketiganya. Di bawah belenggu Roda Biduk Surgawi Rui, ketiganya tidak bisa bergerak dan hanya bisa menyaksikan tanaman merambat raja darah penusuk surga melahap vitalitas dan darah mereka. Tubuh ketiganya dengan cepat layu, dan aura mereka juga dengan cepat layu. Segera, mereka berubah menjadi tiga mayat kering. Adegan ini menyebabkan semua penggarap terkejut dan gemetar. Seorang penggarap alam Void Dao dapat dianggap sebagai ahli yang kuat dimanapun di dunia manusia. Tapi Su Fang membunuh ahli alam Void Dao semudah menyembeli ayam. Apalagi metodenya sangat aneh dan menakutkan. Bagaimana mungkin semua orang tidak kaget? Para ahli kultus iblis kegelapan ketakutan dan tidak berani menyerang King Yu, Bai Ling, dan yang lainnya. Hal ini memungkinkan bawahan Su Fang dan para penggarap Gunung Misteri Barat untuk mundur dengan tenang. Para penggarap alam Asura juga semuanya mundur. Su Fang, beraninya kamu membunuh ahli sekte saya seperti ini. Pemimpin petinggi kultus iblis kegelapan adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dan berjubah abu-abu. Dia menatap Su Fang dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Pemuja iblis kegelapan adalah kekuatan jahat yang diam-diam berkolusi dengan ras asing. Selama itu manusia, siapapun bisa membunuh mereka. Saya, Su Fang, adalah murid dari Misteri Barat Dausu. Anda menyebabkan masalah di domain Misteri Ilahi Barat karena saya ingin membunuh Anda semua. Bukankah kata-katamu sangat menggelikan? Su Fang mencibir dengan nada menghina. Cahaya ilahi dari penguasa alam asura di samping Su Fang berubah seketika dan jantungnya berdebar tanpa henti. Bagaimana Su Fang tahu bahwa kultus iblis kegelapan telah bergabung dengan ras suci? Mendengar kata-kata Su Fang, para penggarap gunung Misteri Barat dan alam asura, dan bahkan para penggarap jahat dari kultus iblis kegelapan, langsung menjadi gempar. Orang tua berambut abu-abu dari kultus iblis kegelapan berteriak dengan marah. Su Fang, jangan bicara tanpa berpikir. Meskipun sekte kami jahat, kami juga bagian dari umat manusia. Bagaimana kita bisa berkolusi dengan ras asing? Su Fang mencibir. Apakah kita berkolusi dengan ras asing atau tidak? Kalian para petinggi dari kultus iblis kegelapan tahu betul. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Minta guru pemujamu untuk keluar. Guru kultus saya adalah seorang ahli. Kualifikasi apa yang Anda, seorang kultifator alam daovoid tingkat menengah, harus temui dengannya. Su Fang, kursi ini sudah lama mendengar reputasimu, tapi sayangnya, aku belum pernah bertemu denganmu. Sejak kita bertemu hari ini, kursi ini ingin melihat apakah reputasi Anda tidak layak. Jika Anda punya nyali, ayo bertarung dengan kursi ini di domain Dewa Primal Chaos. Pria tua berambut abu-abu itu memandang Su Fang dan mendengus dengan nada menghina. Kemudian, sosoknya berpindah ke kejauhan. Setelah membunuhmu, master kultus dari kultus iblis kegelapan akan muncul secara alami. Su Fang menyedot bawahannya dan para penggarap gunung misteri barat ke dalam istana dao, dan kemudian mengejar lelaki tua berambut abu-abu itu. Begitu dia muncul, banyak pemuja iblis kegelapan menyerang dari segala arah. Jumlahnya lebih dari 10 ribu. Di antara mereka, ada lebih dari 100 kultus daovoid realem nether. Dengan jumlah yang begitu besar dan para pemuja iblis kegelapan yang begitu kuat berkumpul, ki kematian dan aura iblis kegelapan memenuhi langit dan menyelimuti Su Fang, menyebabkan Su Fang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam dunia bawah tanah yang gelap. Suara puas pria tua berambut abu-abu itu terdengar, Su Fang, bagaimana mungkin kursi ini tidak mengetahui kekuatanmu? Kursi ini harus mengakui bahwa kursi ini bukanlah lawan Anda, jadi bagaimana saya bisa melawan Anda secara langsung? Sekarang kamu dikelilingi oleh para pemuja iblis kegelapan di kursi ini, bahkan jika kamu memiliki kekuatan untuk membunuh ahli alam daovoid, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Hanya monster-monster yang bukan manusia atau hantu yang ingin berkomplot melawanku, Su Fang. Su Fang mengungkapkan ekspresi menghina. Kemudian, dia menggunakan segel sepuluh arah tuanku. Kekuatan ilahi yang sombong dari sepuluh penjuru langit dan bumi, dan hanya dia yang tertinggi, langsung menghancurkan ki kematian dan aura iblis gelap di sekitarnya, membentuk penghalang yang menyelimuti semua pemuja iblis kegelapan. Lebih dari sepuluh ribu pemuja iblis kegelapan terjebak di dunia Su Fang. Semuanya berada di bawah kendali Su Fang, dan kekuatan mereka juga ditekan. Namun, para pemuja iblis kegelapan ini sangat ganas. Mereka semua meledak dengan dark demon aura yang menakutkan dalam upaya untuk menghancurkan dunia. Roda Surgawi Sembilan Matahari Su Fang menggunakan roda Surgawi Sembilan Matahari. Sembilan matahari ilahi menggantung tinggi di dunia, melepaskan aura ilahi matahari yang mendalam dan terus-menerus mengonsumsi aura pemuja iblis kegelapan. Su Fang menggunakan racun para pemuja iblis hantu untuk langsung memenuhi seluruh dunia, dengan gila-gilaan merusak tubuh para pemuja iblis kegelapan. Tangisan yang terdengar seperti tangisan hantu bergema di dunia Su Fang. Sebelum kultus iblis kegelapan bisa mendekati Su Fang, mereka diserang tanpa henti. Orang tua berambut abu-abu dari pemuja iblis kegelapan melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia buru-buru mengaktifkan suan bau dan dengan ganas menyerang dunia yang diciptakan Su Fang dengan segel sepuluh arah tuanku. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, dunia Su Fang tiba-tiba runtuh. Dari sepuluh ribu pemuja iblis kegelapan, hanya tersisa seratus. Apalagi semuanya terluka parah dan tidak bisa digunakan lagi. Su Fang, kamu benar-benar membunuh begitu banyak pemuja iblis hitam milikku. Para pemuja ku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Orang tua berambut abu-abu itu terkejut dan geram. Dia mengeluarkan raungan mematikan ke arah Su Fang. Kamu sebaiknya mengkhawatirkan hidupmu sendiri. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Niat membunuh yang kuat tiba-tiba meletus dan langsung menyelimuti lelaki tua berambut abu-abu itu. Cahaya darah melonjak, dan lelaki tua itu sepertinya telah jatuh ke dalam penjara darah. Su Fang yang berwarna merah darah muncul dari dunia penjara darah. Dia mengayunkan pedangnya, mengeluarkan aliran cahaya darah yang menebas pria tua berambut abu-abu itu dengan keras. Pedang pembunuh jiwa penjara darah Pedang pembunuh jiwa penjara darah di tangannya sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Cahaya ilahi pria tua berambut abu-abu itu langsung berubah. Orang ini adalah ahli jalan jahat, dan pedang pembunuh jiwa penjara darah adalah kemampuan hebat dari jalan jahat. Tentu saja, dia tidak asing dengan pedang pembunuh jiwa penjara darah. 3083 Armor Suci Raja Hantu Lapisan cahaya putih memancar keluar dari tubuh lelaki tua berambut abu-abu itu. Dalam sekejap, itu terkondensasi menjadi satu set baju besi seperti tulang putih yang mengerikan. Bahkan wajahnya ditutupi lapisan topeng hantu. Baju besi ini adalah Suanbo dari Raja Jalan Jahat kelas Suanbo. Membelanjakan Cahaya pedang berwarna merah darah tiba dalam sekejap dan mendarat di armor pria tua berambut abu-abu itu. Ada suara retak, tapi tidak pecah. Bahkan kehendak pembantaian tidak dapat menembus pertahanan armor tersebut. Orang tua berambut abu-abu itu terpaksa mundur lebih dari 100 mil, dan retakan dalam muncul di baju besinya. Dengan kilatan cahaya putih, armor itu dengan cepat kembali ke keadaan semula. Sepertinya tidak rusak sama sekali. Suanbo ini tidak hanya memiliki pertahanan yang mengejutkan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memulihkan diri. Sungguh luar biasa. Pria tua berambut abu-abu itu tertawa sinis. Su Fang, bahkan pemimpin sekte, seorang ahli Dao Sein, tidak dapat menembus pertahanan armor suci Raja Hantuku, apalagi kamu. Meskipun kekuatanmu luar biasa, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Apakah begitu? Saya baru saja mendapatkan Suanbo. Bagus sekali, saya bisa menggunakan armor Anda untuk menguji kekuatannya. Su Fang melambaikan tangannya, dan sepasang Suanbo seperti sabit dengan aura menakutkan yang dapat membekukan jiwa muncul di depannya. Sepasang Suanbo ini adalah kaki depan belalang sembah es yang sangat kuat yang diperoleh Su Fang di labirin dingin ekstrim belalang sembah es di suaka jiwa es. Dia telah menukar cermin waktu dengan master pemurnian harta karun di Chautik Heavenly Today, dan akhirnya menyempurnakan pasangan Suanbo ini. Tungkai depan belalang sembah es tidak hanya sangat tajam, tapi juga sangat tangguh. Bahkan arus dingin di kedalaman labirin dingin ekstrim tidak dapat menghancurkannya. Jelas sekali betapa tangguhnya mereka. Selain itu, mereka telah disempurnakan dengan hati-hati oleh master pemurnian harta karun terkemuka. Kualitas harta karun ini telah mencapai tingkat raja, jadi kekuatannya tentu saja luar biasa. Karena sepasang Suanbo ini memancarkan aura dingin, belalang sembah es juga dikenal sebagai Raja Pedang. Oleh karena itu, Su Fang menamakannya Raja Pedang Dingin. Merusak. Dengan pemikiran dari Su Fang, Raja Pedang yang keren dan elegan berubah menjadi dua suan guang yang dingin, membunuh di antara batu dan api. Berhenti. Raungan keras datang dari kehampaan. Kemudian, wasiat yang hanya dimiliki oleh para Dao Sein muncul dari kehampaan. Namun, sabre monark yang dingin dan anggun masih menebas pria tua berambut abu-abu itu dengan keras. Siapa? Siapa? Kedua pancaran cahaya dingin itu saling terkait dan benar-benar membelah armor dalam pria tua berambut abu-abu itu. Orang tua berambut abu-abu itu juga dipotong menjadi dua bagian. Udara dingin yang dikeluarkan oleh Kul Sabre monark membekukan mayat tetua berambut abu-abu itu menjadi es batu. Itu melayang di udara dan tersedot ke dalam istana Dao Su Fang. Seorang ahli di puncak alam Dao Void atas, yang juga memiliki pertahanan harta karun hitam yang kuat, dibunuh oleh Su Fang dengan begitu mudah. Kekuatan Kul Sabre Soverein sebenarnya sangat sombong. Lampu merah suram muncul dari kehampaan dan segera berubah menjadi sosok. Orang ini memancarkan aura kematian yang dingin dan suram. Dia mengenakan jubah hitam panjang dan wajahnya tertutup kabut hitam. Hanya dua bola api hantu yang terlihat menyala di matanya. Master Sekte dari Sekte Nether Gold Master Sekte dari Sekte Nether Gold, yang bersembunyi di kegelapan, akhirnya menunjukkan dirinya. Saya meminta Anda untuk berhenti, tetapi Anda masih membunuh tetua agung sekte saya. Api di mata Master Sekte Nether Gold berkedip dengan cepat saat dia berbicara dengan muram. Dia ingin membunuhku. Kenapa aku harus berhenti hanya karena kamu memintaku? Kamu ingin membunuhku, tapi aku tetap harus menuruti perintahmu. Bukankah kata-katamu sangat menggelikan? Su Fang tertawa tanpa sadar. Dia tidak takut dengan Master Sekte dari Sekte Nether Gold. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi ahli Dao Sein, dan itu membuatnya ingin bertarung. Kamu membunuh bawahanku. Aku akan menekanmu dan menggunakan teknik terlarang tertinggi untuk menyempurnakan tubuh Nether Gold ke-6. Kemarahan yang mulia Nether. Master Sekte dari Sekte Nether Gold berkata dengan dingin. Awan hitam muncul dari balik jubah hitam, langsung mengembun menjadi wajah manusia pucat besar yang tingginya seribu kaki. Ia mengenakan mahkota hitam, dan menatap Su Fang dengan mata dingin dan mati. Kemudian, ia membuka mulutnya dan melolong keras. Seolah-olah yang mulia Nether sedang marah. Raungan mengerikan itu menyebabkan hati Dao Su Fang bergetar. Jiwa asalnya juga gemetar dan ingin meninggalkan tubuh fisik Su Fang. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli Dao Sein, kemarahan yang mulia dunia bawah adalah sesuatu yang Su Fang tidak bisa atasi hanya dengan satu raungan. Jika seorang kultifator Dao Void biasa terkena lolongan tersebut, hati Dao mereka akan langsung hancur dan jiwa mereka akan terguncang sampai mati. Berdengung. 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 Hati Fajra Dao tujuh warna Su Fang tiba-tiba bergetar. Cahaya tujuh warna menyelimuti Dao Heartnya dan menstabilkan keinginannya yang hampir runtuh. Lampu panjang umur di Istana Dao juga tiba-tiba menyala. Aura misterius dan abadi langsung menghilangkan dampak dari kemarahan yang mulia nether. Meskipun hati Fajra Dao tujuh warna milik Su Fang belum mencapai tingkat keabadian, itu sangat sulit. Itu membuat tekadnya kuat dan tak tergoyahkan. Lampu panjang umur adalah harta karun surga wipurba. Itu membuat jiwa Su Fang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana serangan jiwa dari Master Kultus nether goal bisa mengguncangnya? Kekuatan seorang ahli Dao Sein memang luar biasa. Mari kita lihat apakah yang mulia kemarahan nether atau suara dao surgawi saya lebih kuat. Avatar jahat darah Su Fang muncul dari Istana Dao. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju wajah yang mulia nether yang masih melolong. Suara dao surgawi bergemuruh seperti genderang surgawi. Slaughter wheel yang mengejutkan juga meledak dengan suara keras. Suara dao surgawi menghantam wajah yang mulia nether. Setelah guncangan hebat, wajahnya hancur. Pada saat yang sama, keinginan pembantaian Su Fang juga telah menyatu dengan aura pembantaian dari hati pembantaian. Seperti gelombang pasang yang mengamuk, gelombang itu menyapu Master Kultus goal kegelapan. Ledakan. Jubah hitam Master Kultus nether goal berkibar. Sebuah layar hitam dengan cepat terbentuk di depannya dan menghalangi dampak dari kehendak pembantaian Su Fang. Hah! Master Kultus nether goal masih terkena Slaughter wheel. Tubuhnya gemetar dan dia menjerit kesakitan. Master Kultus nether goal sangat marah. Embusan nether ki yang suram dan dingin keluar dari jubah hitamnya. Dalam sekejap, aura itu menyelimuti sekeliling dan berubah menjadi alam nether. Itu menyelimuti Su Fang. Segel sepuluh arah tuanku. Su Fang menggunakan segel sepuluh arah tuanku. Setelah serangkaian tabrakan, kedua dunia itu runtuh pada saat bersamaan. Bagus, bagus, bagus. Seorang kultifator alam dao void menengah sebenarnya memiliki kekuatan untuk bertarung dengan saya. Apa yang akan terjadi ketika Anda menjadi orang suci dao? Membunuhmu bisa dianggap menghilangkan ancaman besar bagi klan suci. Master Kultus nether goal tertawa sinis. Kabut hitam di balik jubah hitamnya berjatuhan. Kemudian, satu demi satu avatar keluar. Ada total lima avatar. Mereka tampak seperti lima boneka nether. Namun, warna jubah dan aura mereka berbeda. Membunuh. Kelima avatar mengeluarkan suara mematikan pada saat yang sama saat mereka menyerang Su Fang. Su Fang merilis avatar kuning langit, avatar roh primordial, avatar matahari surgawi, avatar jalan surgawi, dan avatar kemarahan darah untuk melawan lima avatar dari Master Kultus nether goal. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, meskipun dia tidak bisa mengalahkan lima avatar dari Master Kultus nether goal, dia tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat. Su Fang, suatu kehormatan bagimu untuk memintaku menggunakan suan bau tertinggi yang diberikan klan suci kepadaku. Pergilah ke neraka, nether bone heaven, di dalam. Master Kultus nether goal melambaikan jubah hitamnya. Embusan suan guang putih meluncur dan muncul di langit di atas Su Fang dalam sekejap. Setelah suan guang menyala dengan cepat, dengan cepat berubah menjadi tulang putih. Ada tulang manusia, tulang iblis, dan tulang alien. Jumlahnya puluhan juta. Mereka melayang di udara seperti lautan tulang. Ledakan, ledakan, ledakan. Tulang putih itu terus berubah posisinya. Lautan tulang melonjak dan berubah menjadi sangkar besar berisi tulang putih, menjebak Su Fang di dalamnya. Tulang putih terus menumpuk, menyebabkan sangkar tulang putih menjadi kuburan yang menakutkan, mengubur Su Fang di dalamnya. Apakah mereka melihat Su Fang menghilang ke dalam tulang? Di dalam V, api hantu di mata master sekte nether goal cult menyala dengan ganas. Wajahnya yang tua dan pucat terlihat di bawah cahaya api hantu. Suan bau tertinggi milikku ini adalah senjata puncak tingkat raja. Senjata itu terbuat dari tulang ahli ras nether yang sekuat dausu. Kebetulan senjata ini cocok dengan dao agungku. Su Fang, kau terjebak dalam belenggu yang mulia Suan bau. Mengapa kamu tidak menyerah dengan patuh? GK. Master kultus nether goal tertawa ketakutan. Tulang. Di dalam V, energi tulang putih menyebar dan melahap energi kehidupan Su Fang secara sembarangan. Tombak tulang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Su Fang seperti tetesan air hujan. Ini jurus terkuat master kultus nether goal. Biasa saja, roda surgawi purba. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Suan guang yang kacau keluar dari tubuhnya. Itu langsung mengembun menjadi roda ringan dan menyebar. Siapa? Siapa? Si. Energi tulang yang melahap energi kehidupan Su Fang dengan cepat berubah menjadi ketiadaan di roda surgawi primordial. Tombak tulangnya juga hancur akibat benturan dan berubah menjadi abu. Ledakan. Ledakan. Roda ringan menyerang tulang. Penghalang di ruang internal V mulai hancur lapis demi lapis, dan tulang putih padat mulai meleleh. Namun, Suan bau ini sungguh menakjubkan. Bahkan energi primordial Su Fang tidak dapat menghancurkannya. Apakah itu berarti hanya memakan tulangnya saja? V memiliki banyak kekuatan. Istirahatlah untukku. Su Fang segera mengaktifkan penguasa pedang keren dan merobek ruang harta Dharma. Siapa? Siapa? Ci. 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 Retakan yang dirobek oleh Kul Sabre Soverein dengan cepat sembuh. Serangga pemakan surga. Su Fang tidak punya pilihan selain melepaskan serangga pemakan surga. Kemudian, serangga pemakan surga membuka mulutnya dan menyedotnya ke dalam perutnya. Untungnya, ketika dia meninggalkan alam reinkarnasi, Su Fang tahu bahwa dia akan menghadapi Master Kultus Nether Goal, seorang ahli Dao Sein. Dia juga takut serangga pemakan surga akan ditemukan di alam reinkarnasi. Oleh karena itu, dia secara khusus memanggil serangga pemakan surga dari bawah tanah dan membawanya bersamanya. Benar saja, itu tidak mengecewakan Su Fang. Serangga pemakan surga menerkam tulang putih di sekitarnya. Setelah serangkaian penggerebekan yang heboh, sebuah lubang besar dengan cepat digigit hingga terbuka. Dari tulangnya, Fei muncul. Su Fang diludahkan oleh serangga pemakan surga dan kembali ke penampilan aslinya. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Master Kultus Nether Goal mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Meskipun dia baru saja mendapatkan tulang neraka ini. Fei belum lama ini, dia tidak bisa sepenuhnya menyatu dengannya dan tidak bisa mengaktifkan kekuatan penuh suan bau. 3084 Master Sekte melambaikan tangannya, dan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi suan guang dan tersedot ke dalam tubuhnya. Sekte Master, trik apa lagi yang kamu punya? Mengapa kamu tidak menggunakan semuanya? Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Saat dia berbicara, mata vertikal tiba-tiba terbelah di antara alisnya, dan mata itu memancarkan cahaya deduksi yang ilusi dan misterius dari cara kerja langit. Su Fang, aku telah meremehkanmu. Aku akan membuatmu bangga untuk saat ini, tapi saat pasukan klan suci tiba, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Kata Master Sekte dengan dingin. Sosoknya bersinar dan muncul di area di mana dia bertarung dengan lima avatar Su Fang. Dia hendak menarik avatarnya dan melarikan diri. Siapa yang tahu? Saat Master Sekte muncul, cahaya putih menyala, dan roda biduk surgawi muncul di atas kepalanya. Ternyata Su Fang telah menggunakan mata masa depan untuk memprediksi di mana Master Sekte akan muncul, dan dia mengaktifkan roda biduk harapan surgawi. Siapa? Siapa? Chi, roda biduk harapan surgawi meletus dengan kekuatan suci yang terdistorsi, membuat Master Sekte lengah dan kemudian memindahkannya ke depan Su Fang. Siapa? Siapa? Chi, Su Fang mengaktifkan Skypiercing Blood King Finn dan menembakkannya keluar dari tubuhnya, ingin membelenggu Master Sekte dan melahapnya. Engah! Jubah hitam Master Sekte tiba-tiba hancur, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi asap hitam yang mengepul. Kekuatan roda biduk harapan surgawi tidak dapat membelenggunya, dan dengan suara mendesing, dia menghilang ke dalam kehampaan. Suara mendesing! Suara mendesing! Suara mendesing! Lima avatar yang bertarung dengan Su Fang juga menghilang ke dalam kehampaan. Namun, avatar yang bertarung dengan avatar jahat darah Su Fang sudah terlambat satu langkah. Segera setelah menghilang ke dalam kehampaan, avatar jahat darah mengaktifkan hati pembantaian, dan itu meledak dengan suara daus surgawi dan secara paksa diguncang keluar dari kehampaan. Kemudian, avatar jahat darah dan hati pembantaian meledak dengan kehendak pembantaian yang menakutkan dan kekuatan yang melampaui batas alam Dao Void. Itu menghancurkan avatar Master Sekte, dan roh primordial di dalam avatar juga dilenyapkan oleh kehendak pembantaian. Suara mendesing! Awan asap hitam keluar dari kehampaan seratus ribu mil jauhnya dan mengembun menjadi Master Sekte berjubah hitam. Kemudian, avatar Master Kultus Roh Kegelapan juga terbang keluar dan tersedot ke dalam jubah hitamnya. Su Fang, kamu menyakitiku dan membunuh salah satu tubuh dharmaku. Saat aku menangkapmu, aku akan memurnikan tubuhmu menjadi tubuh Dharma Boneka Nether dan menyiksa jiwamu di api Nether selamanya. Master Sekte dari Kultus Hantu Gelap adalah seorang suci Dao, namun tubuh dharmanya dibunuh oleh Su Fang, seorang kultifator pada tahap kekosongan Dao Menengah. Tubuh aslinya hampir terbunuh juga. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, meski dia sangat marah, bagaimana dia berani kembali ke Su Fang untuk membalas dendam? Setelah meninggalkan kata-kata ancaman yang penuh dengan kebencian, pemimpin Sekte Gorilla Nether berteleportasi. Master Sekte dari Kultus Nether Go sebenarnya berhasil melarikan diri. Su Fang merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Namun, dia segera merasa lega. Ketika seseorang mencapai tingkat Dao Sein dan hendak mencapai puncak ras manusia, mudah untuk mengalahkan mereka tetapi tidak mungkin untuk membunuh mereka. Ahli Dao Sein mana yang tidak memiliki metode penyelamatan jiwa yang ampuh? Itu normal bagi Master Sekte dari Kultus Nether Go untuk melarikan diri kali ini. Selain itu, Su Fang hanya berada di tahap Dao Void Menengah dan hampir membunuh seorang Dao Sein. Rekor pertempuran seperti itu bisa dibilang mengejutkan. Itu cukup membuat Su Fang bangga. Su Fang melambaikan tangannya dan menyimpan roda biduk surga Wirui. Heaven Piercing Blood King Finn juga masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Dharma tersedot ke dalam istana Dao, termasuk tubuh Dharma Master Sekte Nether Gold Chult yang hancur. Semuanya disimpan oleh Su Fang. Tubuh Dharma ini mengandung energi Nether Yin dalam jumlah yang mengejutkan. Itu tepat untuk dimakan Gui-Gui. Jika dia bertemu Anda di masa depan, dia juga bisa memberikannya kepada Anda untuk mengolah dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Pada saat yang sama, Su Fang juga memurnikan beberapa pecahan tubuh Dharma menjadi energi Nether Yin murni dan mengirimkannya ke tubuh Dharma Jalan Surgawi untuk dikembangkan oleh Huang Lingyao. Huang Lingyao masih belum mampu melampaui alam semesta tingkat rendah. Dia telah berkultivasi di dunia batin tubuh Dharma Jalan Surgawi Su Fang. Di alam semesta pancang, Huang Lingyao memperoleh warisan klan Dewa Nether dan mengembangkan Nether Dao. Jika energi Nether Yin murni ini diberikan kepadanya untuk diserap dan diolah, itu pasti akan membantunya dengan cepat melampaui alam semesta tingkat rendah. Enam jalan surga berkolusi dengan kultus Nether Gold dan mencoba membunuhku. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Master Sekte dari kultus Nether Gold akan dikalahkan oleh Ku, kan? Su Fang tersenyum dingin dan berteleportasi ke alam Asura. Penguasa alam Asura dan banyak penggarap alam Asura sedang menghadapi penggarap kultus Nether Gold di luar penghalang. Su Fang mengejar lelaki tua berambut abu-abu dari kultus Nether Gold dan tidak kembali untuk waktu yang lama. Penguasa alam Asura mengira Su Fang telah meninggal saat ini dan sangat bangga. Siapa yang tahu? Su Fang kembali dengan selamat. Kali ini, penguasa alam Asura terkejut dan terkejut. Su Fang memandang Asura Realem Lord dengan acuh-ta'acuh dan bertanya, melihat ekspresi Realem Lord, kamu tampaknya sangat kecewa dengan kembalinya aku. Su Fang dah, tolong jangan salah paham. Saya mengkhawatirkan keselamatan Anda. Melihat Anda telah kembali dengan selamat, saya sangat senang. Bagaimana saya bisa kecewa? Penguasa alam Asura buru-buru menjelaskan. Su Fang tersenyum malu dan kemudian meraih mayat lelaki tua berambut abu-abu yang dipotong menjadi dua oleh kaisar pedang dingin. Itu adalah mayat Tetua Agung. Tetua Agung dibunuh oleh Su Fang. Ratusan ribu kultifator Nethergold Chult sedang gempar. Mereka tanpa sadar mundur dan menatap Su Fang dengan mata penuh ketakutan dan ketakutan. Penguasa alam Asura dan banyak penggarap lainnya juga terkejut dan berseru. Kemudian, Su Fang meraih tubuh guru kultus Nethergold yang rusak dan berteriak kepada para penggarap kultus Nethergold, Tetua Agung Anda telah dibunuh oleh saya, termasuk guru sekte Anda, yang hampir mati di tangan saya. Saya membunuh tubuh Dharma. Ledakan. Banyak pembudidaya terkejut lagi dan mengeluarkan seruan seperti guntur musim semi. Tubuh Asura Realem Lord bergetar, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es yang menusuk tulang. Su Fang memandangi para penggarap kultus Nethergold dan berteriak, Master kultus Nethergold diam-diam memihak ras asing dan menghianati umat manusia. Meskipun Anda adalah penggarap jahat, Anda tetap bagian dari umat manusia. Apakah Anda ingin menjadi budak ras asing bersamanya? Saya akan melepaskan Anda kali ini, tetapi jika saya mengetahui bahwa Anda bersedia menjadi budak ras asing di masa depan, saya akan membunuh Anda semua. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Enyahlah. Para penggarap kultus Nethergold semuanya panik dan berpencar dengan panik seperti sekelompok binatang buas yang ketakutan. Kultus Nethergold, yang pernah menjadi kekuatan jahat terkenal di domen ilahi mendalam barat, dikalahkan oleh Su Fang sendirian begitu saja. Sebagian besar pembudidaya Nethergold yang dibebaskan oleh Su Fang tidak mau berpihak pada ras asing dan meninggalkan Nethergold satu demi satu. Su Fang dengan dingin menatap Asura Realm Lord dan berkata, Ayo pergi, Realm Lord. Tubuh Asura Realm Lord bergetar seolah-olah dia benar-benar terlihat oleh Su Fang. Setelah kembali ke alam Asura, Su Fang dan para petinggi alam Asura melewati gerbang mendalam dan kembali ke alam reinkarnasi. Saat Su Fang dan bertarung melawan Master Kultus Nethergold, Tetua Dewa Enam Jalan yang dikendalikan oleh avatar takdirnya melewati gerbang mendalam dan tiba di pinggiran gunung mendalam barat. Ketika Tetua memasuki gerbang mendalam, dia dihentikan oleh para ahli gunung mendalam barat yang menjaga gerbang. Penatua berkata bahwa dia diperintahkan oleh Su Fang untuk pergi ke gunung mendalam barat untuk mengunjungi Wainsage. Semua orang di gunung mendalam barat tahu bahwa Su Fang menjaga Dewa Enam Jalan. Selain itu, reputasi Su Fang di gunung mendalam barat seperti matahari di siang hari, sehingga para ahli yang menjaga gerbang mendalam tidak berani dengan sengaja mempersulitnya dan membiarkan yang lebih tua masuk. Tetua Enam Jalan Dewa memasuki gunung mendalam barat tetapi tidak langsung mengunjungi penguasa. Sebaliknya, dia langsung pergi ke Wainsage Peak. Ini karena Su Fang berhati-hati. Dia khawatir mungkin ada mata-mata dari Dewa Enam Jalan atau ras lain yang bersembunyi di gunung mendalam barat. Pada saat yang sama, dia juga mewaspadai hukuman Grand Elder. Sebagian besar orang suci dao dari gunung mendalam barat pergi untuk menjaga gunung mendalam barat, tetapi Sagi Anggur tetap berada di puncak Sagi Anggur karena dia terluka parah. Mendengar bahwa Su Fang telah mengirim seseorang untuk berkunjung, petapa Anggur segera keluar dari pengasingan untuk mengobati lukanya. 15 menit kemudian, Wainsage meninggalkan Wainsage Peak dan mencapai puncak utama dengan luka beratnya. Tidak lama kemudian, Penatua Agung yang menghukum dan Penatua Agung lainnya yang telah lama mengasingkan diri datang ke Aola Utama dari puncak utama. Dewa enam jalan berkolusi dengan ras lain dan mencoba membunuh ahli dari gunung mendalam barat, dan ras lain akan segera menyerang gunung mendalam barat. Kedua Tetua Agung sangat terkejut ketika mereka mendengar berita dari penguasa. Penatua Hukuman pertama bertanya, yang berdaulat, mengapa Balai Hukuman tidak mengetahui apapun tentang berita penting seperti itu? Penguasa berkata dengan suara yang dalam, Su Fang lah yang mengetahui rencana enam jalan dewa dan mengirim seseorang untuk melapor ke gunung mendalam barat. Su Fang, Grand Elder yang menghukum mencibir dengan nada menghina. Bahkan Balai Hukuman tidak mengetahuinya, tapi Su Fang mengetahui tentang skema yang begitu mengejutkan saat mereka tiba di Dewa enam jalan. Menurut pendapat saya, Su Fang berbohong tentang intelijen militer untuk mendapatkan pujian. Penguasa dan Tetua Agung lainnya juga bingung. Su Fang pasti tidak akan melakukan itu. Menurutku, lebih baik memercayainya daripada tidak. Kita harus mengirim ahli ke Dewa enam jalan untuk menyelidikinya. Jika ini benar, wilayah ilahi mendalam barat harus bersiap untuk perang melawan invasi ras lain. Orang yang berbicara adalah Penatua hebat lainnya. Karena fakta bahwa ia mengembangkan jalan pedang dan secara praktis telah mencapai puncak jalan pedang, ia dikenal sebagai penguasa pedang. Dalam hal prestise, dia bahkan lebih bergensi daripada Punishment Great Elder. Alasan mengapa penguasa pedang berbicara mewakili Su Fang adalah karena dia mendapat manfaat dari Su Fang. Penguasa memberinya tiga boneka waktu dausu, yang sangat bermanfaat baginya. Bagaimana mungkin dia tidak berbicara mewakili Su Fang? Penguasa mengangguk dan berkata, itu benar. Tetua hukuman yang agung merenung sejenak dan akhirnya berkata, saat ini, di Gunung Misteri Barat, selain biksu anggur yang terluka parah, tidak ada biksu daul lain yang dapat kami kirimkan. Pemimpin Puncak Ningcui baru saja kembali dari patrolinya di wilayah selatan. Ayo kirim dia ke enam surga. Penguasa membuat keputusan akhir, itu bagus. Su Fang telah menaklukkan seorang kultifator di Dewa Enam Jalan, dan orang inilah yang datang ke Gunung Mendalam Barat untuk melapor. Biarkan Master Puncak Ningcui menemani kultifator itu menemui Dewa Enam Jalan dan mencari tahu kebenarannya. Jika benar seperti yang dia katakan, bantu Su Fang menghancurkan Dewa Enam Jalan. Seluruh Gunung Mendalam Barat harus bersiap untuk perang. Beberapa hari kemudian, Master Puncak Ningcui dan lelaki tua Dewa Enam Jalan meninggalkan Gunung Mendalam Barat dan langsung menuju domen utara melalui Gerbang Suan. Begitu mereka keluar dari Gerbang Suan, lebih dari 20 pembudidaya Dewa Enam Jalan yang menjaga gerbang datang untuk menyelidikinya. Seorang dao suci. Kultifator terkemuka melihat budidaya Master Puncak Ningcui dan segera mengeluarkan jimat rune untuk mengirim pesan kepada Dewa Enam Jalan. Master Puncak Ningcui mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan Suan Guang Hijau menggulung dan melilit para penggarap Dewa Enam Jalan. Kepulan-kepulan-kepulan gelombang. Para penggarap Dewa Enam Jalan langsung berubah menjadi mayat yang jatuh ke tanah seperti kayu mati. Master Puncak Ningcui ini sangat kejam. Di Istana Dao Lelaki Tua Dewa Enam Jalan, avatar takdir Sufang melihat pemandangan ini dan dikejutkan oleh kekejaman Master Puncak Ningcui. Dia tidak tahu bahwa pada saat berikutnya, wasiat Master Puncak Ningcui menyelimuti Lelaki Tua Dewa Enam Jalan dan membelenggunya. Orang Tua Dewa Enam Jalan memancarkan rohyuannya dengan suara gemetar, Tuanku, apa, apa maksudnya ini? Pencarian jiwa, penghapusan ingatan, skema Dewa Enam Jalan, dan niat Sufang, secara alami aku tahu segalanya. Mengapa aku harus pergi ke Dewa Enam Jalan? 3085 Kamu, kamu adalah ahli Dao Sein dari Western Black Mountain. Beraninya kamu menghianati Western Black Mountain. Orang Tua itu bertanya dengan marah dan enggan. Menghianati Gunung Hitam Barat. Bukan sekarang, tapi dalam waktu dekat. Kita semua akan berpisah. Dunia manusia akan segera hancur dan Gunung Hitam Barat berada dalam bahaya. Saya hanya ingin mencari jalan keluar untuk diri saya sendiri. Untuk kali ini, saya hanya ingin meminjam tangan Enam Jalan untuk menyingkirkan Sufang. Penguasa Puncak Ningcui tersenyum acuh tak acuh. Dengan gelombang aura ketuhanannya, dia menghancurkan tubuh lelaki tua itu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengambil jiwa lelaki tua itu dari tubuh yang hancur. Dia akan melakukan pencarian jiwa. Tiba-tiba gelombang. Pemimpin Puncak Ningcui merasakan sesuatu. Pikirannya berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menghantam kehampaan sepuluh sang jauhnya seperti sambaran petir. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kekosongan bergetar, tapi tidak terjadi apa-apa. Penguasa Puncak Ningcui tertawa dan tidak terlalu memikirkannya. Setelah mencari jiwa lelaki tua itu, mata pemimpin Puncak Ningcui dipenuhi dengan keterkejutan. Saya tidak mengira Enam Jalan akan berkolusi dengan ras asing. Mereka berencana membunuh para ahli dari Gunung Hitam Barat sebagai persiapan untuk invasi alam ilahi Hitam Barat. Untungnya, saya tidak memasuki Enam Jalan. Aku juga tidak menyangka Sufang tahu banyak tentang skema Enam Jalan. Setelah berpikir sebentar, penguasa Puncak Ningcui bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya Gunung Hitam Barat bukanlah tempat tinggal lama. Ini saatnya membuat rencana. Adapun Sufang, aku akan membiarkannya mati di Enam Jalan. Itu akan terjadi. Menjadi penjelasan bagi orang-orang Hu. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, penguasa Puncak Ningcui melangkah ke gerbang Suan dan menghilang tanpa jejak. Enam jam kemudian, avatar amanat surgawi Sufang perlahan muncul dari kehampaan. Penguasa Puncak Ningcui adalah mata-mata yang disewa oleh orang-orang Hu. Avatar amanat surgawi Sufang terkejut dan terkejut. Untungnya, avatar amanat surgawi itu sangat halus dan menyatu ke dalam kehampaan. Bahkan Master dari Puncak Ningcui, seorang Daosein, tidak menyadarinya dan melihat wajah asli Master dari Puncak Ningcui. Jika tidak, dengan kekuatan avatar takdir Sufang, dia tidak akan bisa menandingi Master Puncak Ningcui. Untungnya, Sufang cukup berhati-hati untuk tidak membiarkan tubuh Tian Ming Dharma muncul. Jika tidak, bahkan jika tubuh Tian Ming Dharma tidak dilenyapkan, ia akan terluka parah. Bukan suatu kebetulan kalau Gunung Misteri Barat mengirim pemimpin Puncak Ningcui ke enam langit dao. Tetua hukuman. Penatua agung dari Departemen Hukuman pasti berkolusi dengan orang-orang Hu secara diam-diam untuk membunuhku. Sufang tiba-tiba mengerti. Huff, bagaimana bisa enam dao Tian melakukan sesuatu pada Sufang? Penatua agung Singfa, Guru Puncak Ningcui, Anda berkomplot melawan saya. Kali ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Tubuh Dharma Takdir Sufang hendak melewati Gerbang Suan dan kembali ke Gunung Siksuan. Namun, ujung lain dari Gerbang Suan di Segel, yang berarti mereka tidak dapat melakukan perjalanan melalui Gerbang Suan dari enam jalan surga ke Gunung Siksuan. Setelah saya berurusan dengan enam jalan surga, saya akan kembali ke Gunung Siksuan untuk menyelesaikan masalah dengan Penatua Agung dari Departemen Hukuman dan Master Puncak Ningcui. Meskipun Gerbang Suan di Segel, Sufang tidak perlu khawatir. Setelah berurusan dengan enam jalan surga, dia dapat melewati kekacauan di wilayah tersebut dan kembali ke Gunung Siksuan. Paling lama, itu akan memakan waktu beberapa ribu tahun. Setelah mengambil keputusan, tubuh Dharma Takdir Sufang terbang kembali ke alam reinkarnasi. Tubuh asli Sufang kembali ke alam reinkarnasi setelah mengalahkan Sekte Licik Kegelapan. Dia terus melepaskan serangga pemakan surgawi untuk mencari inti arai dari arai besar enam jalan reinkarnasi. Penguasa ilahi yang bereinkarnasi bukanlah kartu truf terbesar dari enam jalan surga. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang saint suci yang baru saja diangkat. Sufang tidak takut padanya. Selama susunan besar enam jalan reinkarnasi dihancurkan, enam jalan surga tidak lagi memiliki sarana dan kekuatan untuk menghadapi Sufang. Pada saat itu, enam jalan surga akan berada dalam masalah. Ketika tubuh Dharma Takdir kembali, Sufang juga memahami maksud dari Tetua Agung Sing Fa dan Guru Puncak Ningcui. Tetua Agung Sing Fa, Guru Puncak Ningcui. Kali ini guru mengasingkan diri dan semua monster ini melompat keluar. Sufang mencibir dan fokus menghancurkan susunan besar enam jalan reinkarnasi di alam reinkarnasi. Ketika dia kembali ke Gunung Sisuan, dia akan memberi pelajaran pada Tetua Sing Fa dan Guru Puncak Ningcui. Tidak lama kemudian, Dewa Ilahi Lunzuan juga kembali ke alam reinkarnasi dari alam hantu. Setelah kembali ke alam reinkarnasi, Dewa Ilahi Lunzuan segera memanggil enam penguasa alam untuk pertemuan rahasia. Sufang merasakan aura Dewa Lunzuan dan melepaskan tubuh Dharma takdirnya lagi. Dia diam-diam menyelinap ke ruang independen tempat para petinggi enam jalan surga sedang berdiskusi. Tiba-tiba, kali ini, Dewa Ilahi Lunzuan menderita kerugian besar ketika dia harus berurusan dengan Bandit Peti Mati Surgawi. Dengan kekuatan Dewa Lunzuan, selain pemimpin Bandit Peti Mati Surgawi, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Namun, Tuan Muda Peti Mati Surgawi memiliki laba-laba keberuntungan dan pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir benar-benar mengejutkan. Ketika Dewa Ilahi Lunzuan bertarung dengannya, keberuntungannya tidak hanya dilahap abis, namun ia juga ternoda oleh banyak kesialan. Dia tidak punya pilihan selain mundur dari alam hantu jahat. Aku tidak menyangka laba-laba keberuntungan akan tumbuh hingga tingkat yang begitu mengejutkan di tangan Tuan Muda Peti Mati Surgawi, tubuh Dharma takdir Sufang juga terkejut saat mendengar ini. Ketika Dewa Ilahi Lunzuan mendengar bahwa Sufang membunuh tubuh Dharma guru pemujar roh kegelapan dan memaksanya melarikan diri, dia terkejut dan terkejut. Sufang, seorang kultifator tahap ruang hampa menengah, mampu membunuh seorang Santo Dao dan memaksanya melarikan diri. Di sisi lain, Dewa Ilahi Lunzuan, seorang ahli Dao Sein, dikalahkan oleh Tuan Muda Peti Mati Surgawi. Perbedaan yang begitu besar mengejutkan Dewa Lunzuan dan membuatnya semakin ingin membunuh Sufang. Klan Suci mengirim utusan ke alam reinkarnasi belum lama ini. Pasukan Klan Suci siap menyerang alam ilahi mistik barat kapan saja. Mereka mendesak enam jalan surga untuk menyerang sesegera mungkin dan menghabiskan mistik barat. Kekuatan Gunung. Sekarang, mereka tidak hanya gagal menyelesaikan rencana mereka, tapi mereka juga melukai Master Kultus Roh Kegelapan. Kultus Roh Kegelapan sudah hampir mati namanya sekarang. Bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada Klan Suci? Mereka awalnya ingin menggunakan Sufang sebagai umpan. Siapa yang menyangka bahwa umpan ini akan sangat kuat hingga melampaui ekspektasi para petinggi enam jalan surga? Seolah-olah umpan itu akan melahap sang nelayan. Bagaimana mungkin para petinggi enam jalan surga tidak merasa terganggu? Kita hanya bisa menggunakan formasi besar enam jalan reinkarnasi untuk membunuh Sufang dan kemudian meminta bantuan dari Gunung Mistik Barat. Kata penguasa alam Asura dengan nada membunuh. Dia telah menyaksikan kekuatan Sufang dan sangat takut pada Sufang. Dia tidak sabar untuk segera membunuh Sufang. Dewa surga Wilunzuan menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah formasi besar enam jalan reinkarnasi diaktifkan, Gunung Mistik Barat mungkin menyadari apa yang terjadi di enam jalan surga. Tiba-tiba gelombang. Alis penguasa alam neraka berkerut saat dia melambaikan tangannya dan Jimat Rune muncul. Sebuah suara cemas datang dari Jimat Rune, Tuan Alam, bandit peti mati surgawi telah menerobos alam neraka. Tuan muda peti mati surgawi dengan ceroboh menjarah nasib dunia mistik alam neraka. Dewa ilahi Lunzuan sangat marah, Tuan muda peti mati surgawi berani bertindak begitu ceroboh. Kamu mendekati kematian. Suara itu melanjutkan, Tuan muda peti mati surgawi juga telah mengumumkan bahwa dia ingin melawan Sufang. Jika Sufang tidak keluar, dia akan merampas seluruh nasib dunia mistik di surga enam jalan. Avatar takdir Sufang terkejut dan terkejut, Tuan muda peti mati surgawi punya nyali untuk menantangku di depan umum. Aku tahu. Penguasa alam neraka menyimpan Jimat Rune. Karena Tuan muda peti mati surgawi begitu arogan dan mengambil inisiatif untuk menantang Sufang, mengapa tidak membiarkan Sufang bertarung dengannya? Tidak peduli siapa yang menang, itu akan bermanfaat bagi enam jalan surga. Benar, rencana yang brilian. Akan lebih baik jika Sufang mati di tangan peti mati Tuan muda surgawi. Dengan begitu, kita akan mempunyai alasan untuk meminta bantuan dari Gunung Mistik Barat. Realem Lord lainnya berdiskusi di antara mereka sendiri. Dewa ilahi Lunzuan merenung sejenak dan akhirnya berkata, kalau begitu sudah diputuskan. Saya akan pergi menemui Sufang sekarang. Istana Kebahagiaan Sufang baru saja merasakan bahwa serangga pemakan surgawi telah menemukan pilar batu ke-6 di kedalaman alam reinkarnasi dan diam-diam menghancurkannya. Dia merasa lega dan mengingat serangga itu. Kemudian, avatar takdirnya kembali dan memasuki Istana Dao. Sufang mengetahui tentang pertemuan rahasia antara petinggi enam jalan surga dan khawatir dengan situasi alam ilahi Mistik Barat. Saat itulah Dewa Ilahi Lunzuan datang berkunjung. Kamu ingin aku berurusan dengan peti mati Tuan muda surgawi. Sufang menunjukkan ekspresi gelisah ketika dia mendengar niat Dewa Ilahi Lunzuan. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, aku baru saja melawan guru religius hantu kegelapan. Meskipun aku cukup beruntung bisa menang dengan teknik terlarang yang tertinggi, aku telah menghabiskan banyak energi. Aku mungkin tidak akan bisa melakukannya. Bertarung lagi selama seratus ribu tahun ke depan. Dewa Ilahi Lunzuan mengertakan gigi dan mengeluarkan cincin penyimpanan dengan lambayan tangannya dan menyerahkannya kepada Sufang. Ada tiga Pilking Great di ring penyimpanan. Sufang sangat terkejut. Sufang telah memperoleh sepuluh Pilking Great dari Divine Sovereign Ciesu di Ice Mystic Divine Realm. Kemudian, dia mendapat beberapa lagi dari Yin Potian. Dia hampir menghabiskan semuanya sekarang. Sekarang dia punya tiga lagi, tidak ada bedanya dengan mengirimkan arang ke salju. Selain itu, Sufang ingin menemukan peti mati Tuan Muda Surgawi dan mengambil kembali laba-laba penenun. Bahkan jika Dewa Ilahi Lunzuan tidak muncul, Sufang akan tetap mengambil inisiatif untuk melakukannya. Konsumsi energi Sufang tidak terlalu buruk, jadi dia segera meninggalkan Istana Bahagia bersama Dewa Agung Lunzuan. Kali ini, Sufang melewati gerbang mistik sendirian dan langsung menuju pengadilan neraka. Ketika dia tiba di udara di atas pengadilan neraka, Sufang mengeluarkan kekuatan reaksi. Pengadilan neraka sedang berada dalam kekacauan saat ini. Bandit peti mati Surgawi menjarah dan membunuh orang-orang di kota. Seluruh pengadilan neraka benar-benar telah menjadi neraka. Tuan Muda Peti Mati Surgawi, keluarlah dari sini dan lawan aku. Sufang menggunakan kekuatan sucinya untuk mengirimkan suaranya ke pengadilan neraka. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sesosok tubuh muncul melalui penghalang. Itu adalah peti mati Tuan Muda Surgawi. Sufang, kamu benar-benar datang. Melihat Sufang, mata Tuan Muda Peti Mati Surgawi menunjukkan sedikit ketakutan. Tuan Muda dari Sekte Peti Mati Surgawi segera menjadi tenang ketika dia memikirkan laba-laba. Ketakutannya berubah menjadi kegembiraan saat dia bertanya, Sufang, apakah kamu masih memiliki harta yang kamu peroleh dari Chaos Tide? Sufang tersenyum dan mengangguk. Meraj selalu ada di kepalaku. Semua harta, kecuali suan bau tertinggi, ada bersamaku. Tuan Muda Peti Mati Surgawi berkata dengan penuh penyesalan, tidak kusangka bahwa harta karun tertinggi tidak ada bersamamu. Sungguh disayangkan. Namun, dengan begitu banyak fata morgana dan harta karun yang kuat, tidak sia-sia Tuan Muda ini menghabiskan begitu banyak uang. Upaya untuk memikatmu ke sini. Sufang tidak bisa menahan tawa. 3086. Semua hartaku ada di sini, tapi aku tidak tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Sufang menatap Peti Mati Tuan Muda Surgawi, matanya penuh dengan penghinaan. Selain hartamu, aku juga menginginkan kepalamu. Peti Mati Tuan Muda Surgawi berteriak dengan dingin dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan nafas berwarna merah darah. Nafas berwarna merah darah berisi 10 ribu pikiran tentang Peti Mati Tuan Muda Surgawi, dan dengan cepat mengembun menjadi Peti Mati Darah. Peti Mati itu digantung terbalik dan meledak dengan kekuatan yang melahap, hendak menyedot Sufang ke dalamnya. Singkirkan laba-laba itu, tipuan kecilmu tidak akan berpengaruh apa-apa padaku, Sufang. Sufang mengaktifkan tubuh mantra kemarahan darah dan menggunakan roda Surgawi tak berbentuk. Roda pembantaian Surgawi meluncur dan menghancurkan Peti Darah itu. Kekuatan yang tersisa dari roda pembantaian Surgawi tidak berkurang dan terus bergulir menuju Peti Mati Surgawi Tuan Muda. Astaga! 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 Enam garis cahaya merah darah memancar dari dahi Peti Mati Tuan Muda Surgawi dan berubah menjadi enam Peti Mati Darah, meletus dengan kekuatan penyegelan yang berbeda pada saat yang bersamaan. Roda pembantaian Surgawi disegel oleh kekuatan yang dilepaskan dari salah satu Peti Mati dan dengan cepat hancur. Lima Peti Mati lainnya melepaskan kekuatan ilahi yang kuat seperti Dao Siling, Life Siling, dan Soul Siling. Dalam sekejap, bayangan Peti Mati Darah mengembun di sekitar Istana Dao, hati Dao, dan tubuh fisik Su Fang menyegel seluruh keberadaan Su Fang. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, trik kecil ini tidak akan berpengaruh apa-apa padaku, Su Fang. Menggunakannya hanya akan memalukan. Su Fang memandangi Peti Mati Tuan Muda Surgawi dengan mata penuh ejekan. Hati Dao dari Fajra tujuh warna bergetar, dan ki primordial di Istana Dao miliknya keluar dari tubuhnya dan langsung menghancurkan berbagai segel Peti Mati Surgawi Tuan Muda. Peti Mati Surgawi Tuan Muda menyadari bahwa Su Fang sepuluh kali lebih menakutkan daripada saat dia bertarung demi harta karun di gelombang kekacauan. Saat pertama kali bertemu Su Fang, Su Fang masih lemah dalam belas kasihannya. Kali kedua mereka bertarung di Chaos Tide, Su Fang sudah mampu mengalahkannya, namun dia masih belum mampu menghancurkannya. Setelah puluhan ribu tahun, Su Fang dengan mudah menghalau serangan terkuat Tuan Muda itu. Tuan Muda itu merasa seperti sedang menghadapi Dao Sein yang kuat. Hati Tuan Muda Peti Mati Surgawi sedang kacau. Keyakinan yang dia peroleh setelah mengalahkan Dewa Suci Lun Suan mulai goyah. Namun, saat memikirkan laba-laba, Tuan Muda segera menjadi bersemangat dan melepaskan laba-laba itu dari Istana Daonya. Laba-laba penenunku telah berkembang hingga tingkat yang menakjubkan. Su Fang merasakan aura laba-laba penenun, dan matanya langsung berbinar. Tuan Muda Peti Mati Surgawi dengan bangga berkata, Ini adalah laba-laba keberuntunganku, bukan milikmu. Bukan hanya milikmu, tetapi semua harta dan nyawamu akan menjadi milikku. Kemudian, dia menyampaikan pikirannya kepada laba-laba. Laba-laba itu memandang Su Fang, matanya dipenuhi keraguan. Spider Lak, cepat bunuh dia. Tuan Muda Peti Mati Surgawi berteriak dengan marah pada laba-laba. Siapa? Siapa? Laba-laba itu membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut putih. Dalam sekejap, saat kabut putih bergulung, kekuatan tak menyenangkan yang penuh dengan malapetaka dan kemalangan menyelimuti Su Fang, dengan cepat melahap kekayaan Su Fang. Ada juga kekuatan yang menyebabkan kehidupan layu dan mati karena penyakit. Aura kehidupan Su Fang mulai layu. Adegan ini membuat Tuan Muda Peti Mati Surgawi sangat bangga. Dia berteriak pada Su Fang dengan dominan, Su Fang, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu jika kamu mati di hadapan laba-laba penenunmu. Wajah Su Fang penuh dengan ejekan, Tuan Muda Peti Mati Surgawi, jika Anda tahu bahwa semua yang telah Anda lakukan telah dimanfaatkan oleh saya, Su Fang, saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda. Tuan Muda Peti Mati Surgawi mencibir dengan nada menghina, kamu masih begitu keras kepala ketika kamu akan mati. Tuan Muda Peti Mati Surgawi, saya harus berterima kasih. Terima kasih telah memelihara laba-laba penenun saya selama bertahun-tahun dan menyelamatkan banyak tenaga saya. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku akan membiarkan laba-laba penenun menyedot kekayaanmu hingga kering dan membiarkanmu merasakan perasaan tidak bisa lepas dari malapetaka. Su Fang memandang laba-laba penenun. Dengan pikiran, batasan yang ditanamkan pada nasib laba-laba penenun langsung diaktifkan. Nasib kosong laba-laba penenun segera dikendalikan oleh Su Fang. Kemudian pikiran Su Fang muncul di benak laba-laba penenun, laba-laba penenun, kamu berani menghianati tuanmu. Laba-laba penenun gemetar, belenggu takdir membuatnya tak mampu melawan. Ia harus tunduk pada takdir, tuan. Pergilah, hisap kekayaan tuanmu dapeti mati surgawi hingga kering. Ya tuan. Laba-laba penenun tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan benang sutra kosong. Mereka terjalin ke dalam jaring besar dan membelenggu tuan muda peti mati surgawi. Mendesis. Mendesis. Tuan muda peti mati surgawi merasakan kekayaannya terkuras abis dengan cepat. Senyuman sombong dan sinis di wajahnya membeku dalam sekejap. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, laba-laba penenun, kamu berani menghianatiku. Tubuh Dharma tuan muda peti mati surgawi memang luar biasa. Total ada enam peti darah, yang berarti enam badan Dharma. Setiap peti darah memiliki kemampuan berbeda. Salah satu peti mati darah memiliki kemampuan untuk menyegel kekayaan. Peti mati darah inilah yang telah menangkap laba-laba penenun. Dia telah menggunakan kekuatan penyegelan peti darah untuk memasang segel di tubuh laba-laba penenun. Dia mengira bahwa dia akan mampu mengendalikan laba-laba penenun sejak saat itu. Siapa yang menyangka bahwa laba-laba penenun akan tiba-tiba menyerangnya? Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan kaget? Dia buru-buru mengaktifkan segel pada wafer speder. Cahaya darah di tubuh laba-laba penenun melonjak dan berubah menjadi peti mati darah. Itu akan menyegel kekuatan dan kesadaran wafer speder. Pada saat ini, sosok Sufang melintas dan berteleportasi di depan Tuan Muda Peti Mati Surgawi dalam sekejap. Suara jalan Surgawi dan gelombang pasang aura pembunuh meletus dan menghantam Tuan Muda Peti Mati Surgawi. Tubuh Tuan Muda Peti Mati Surgawi hancur dan dia dikirim terbang ratusan mil jauhnya. Dia terluka parah. Sufang dengan tenang menyedot laba-laba penenun ke dalam istana dao miliknya. Dia menyeringai lebar. Laba-laba penenun telah ditemukan. Selain itu, Tuan Muda Peti Mati Surgawi telah mengembangkannya hingga tingkat yang menakjubkan. Bahkan para dao sein biasa harus melarikan diri saat melihatnya. Sufang tentu saja sangat senang. Untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Peti Mati Surgawi, Sufang memutuskan. Untuk membunuhnya. Dia tidak tahu bahwa Tuan Muda Peti Mati Surgawi, yang sudah terluka parah, telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Retakan, retakan, retakan. Tubuh Tuan Muda Peti Mati Surgawi yang sudah hancur tiba-tiba pecah seperti benda rapuh. Enam peti mati darah terungkap. Kemudian keenam peti mati itu dengan cepat tumpang tindih dan menyatu membentuk peti mati darah. Itu memancarkan aura kematian yang jahat. Suara mendesing. Tutup peti mati tiba-tiba terbuka. Aura mayat busuk melesat ke langit. Kemudian, monster dengan rambut mayat berwarna perak sepanjang satu inci melayang keluar dari peti mati. Monster itu tampak tidak berbeda dengan mayat. Tidak ada rasa hidup di dalamnya. Itu adalah monster mayat yang halus. Selain itu, aura mayat yang dimurnikan itu sangat menakutkan. Meskipun belum mencapai level Dao Sein, itu sudah berada di batas alam Dao Void. Tuan Muda Peti Mati Surgawi sebenarnya mayat yang dimurnikan. Sufang kaget dan tertegun. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Tuan Muda Peti Mati Surgawi bukanlah makhluk hidup. Sebaliknya, dia adalah boneka yang dirasuki oleh mayat yang dimurnikan. Hehehe. Monster mayat halus yang telah diubah oleh Tuan Muda Peti Mati Surgawi memamerkan giginya ke arah Sufang. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan asap hijau beracun. Asap mengepul ke arah Sufang. Kemudian, mayat yang dimurnikan itu dimasukkan ke dalam peti mati. Tutup peti mati segera ditutup. Ia hendak melarikan diri ke dalam kehampaan. Sufang bertekad untuk membunuh Tuan Muda Peti Mati Surgawi. Bagaimana dia bisa membiarkannya kabur begitu saja? Berdengung. Suan Guang Putih menyala. Roda biduk Surgawi Ruyi melesat keluar dan muncul di atas peti mati darah. Ini melepaskan kekuatan distorsi spasial untuk membelenggu peti mati. Kemudian, dengan kilatan cahaya putih, peti mati darah itu dipindahkan ke sisi Sufang. Kemudian, Sufang melepaskan tanaman merambat raja darah yang menusuk surga dan mengikat erat peti darah itu. Sufang melepaskan Gui-Gui dan menyedot asap beracun yang dimuntahkan mayat halus itu. Asap yang sangat beracun merupakan tonik yang bagus untuk Gui-Gui. Setelah menelan racunnya, Gui-Gui mengjilat bibirnya, seolah masih belum puas. Peti mati darah itu bergetar hebat. Mayat ki dan asap beracun terus-menerus keluar. Ia ingin melepaskan diri dari tanaman merambat raja darah yang menusuk surga. Tanaman merambat darah terkorosi dan patah satu per satu. Namun, ada satu tanaman merambat darah yang sangat kuat. Itu dengan kuat mengikat peti darah itu. Kekuatan racun dan getaran tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Tanaman merambat darah itu adalah sutra yang diludahkan oleh serangga penelan surga. Rantai itu hampir sama kuatnya dengan rantai kunci Dewa Kekacauan Prima. Bagaimana Tuan Muda Peti Mati Surgawi bisa membebaskan diri? Namun, peti darah itu memang luar biasa. Bahkan dengan kemampuan menembus heaven-piercing blood king finess, ia tidak bisa menembus ke dalam peti mati. Serangga Penelan Surga Sufang melepaskan serangga penelan surga tanpa ragu-ragu. Berdesir, berdesir. Di bawah gigitan gila serangga penelan surga, sebuah lubang dengan cepat digigit keluar dari peti darah. Kemampuan melahap serangga penelan surga terlalu mengejutkan. Hingga saat ini, Sufang belum menemukan apapun yang tidak dapat dimakan oleh serangga penelan surga. Siapa? 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 Mayat halus itu meraung seperti hantu. Ia akan dibunuh oleh Sufang. Suara mendesing. Sebuah aura keluar dari peti mati darah. Aura ini sangat kuat. Itu melampaui batas alam Dao Void. Ia bahkan melampaui para biksu Dao biasa seperti guru agama roh kegelapan. Sesosok dengan cepat mengembun dan terbentuk. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Itu adalah ahli Dao Sein, Skykovin Dao Sein. Tentu saja, itu bukanlah tubuh asli Skykovin Dao Sein. Itu adalah manifestasi dari kesadarannya. Kamu berani membunuh anakku. Mati. Hantu Skykovin Dao Sein tiba-tiba membuka matanya, cahaya berdarah yang mengerikan keluar dari pupilnya. Cahaya berdarah keluar dari matanya. Itu segera berubah menjadi peti mati darah dan menekan Sufang. Jika tubuh aslimu datang, aku harus berbalik dan pergi. Kamu hanyalah kesadaran belaka. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Sufang berteriak dengan dominan. Tubuh Dharma Setan darah muncul dan meninju peti mati darah. Dong. Ledakan. Peti mati darah itu hancur oleh pukulan Sufang. Kekuatan pukulan Sufang juga habis. Suara mendesing. Skykovin Dao Sein mengulurkan tangan dan meraih udara. Sebuah pikiran berubah menjadi telapak tangan patah yang layu dan meraih Sufang. Roda Hong Meng. Sufang mengulurkan jarinya dan menunjuk ke telapak tangan patah yang menakutkan itu. Cahaya kacau muncul dan menyebar dengan cepat. Itu berubah menjadi roda cahaya dan bertabrakan dengan telapak tangan yang patah. Engah. Roda cahaya hancur. Telapak tangan yang patah berubah menjadi abu dan berserakan. Pisau pemutus kehidupan, hancurkan nasib. Sufang tidak ragu-ragu menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. 3087. Kekuatan luar biasa platform takdir. Wah, kamu berani membunuh anakku, aku akan mengambil nyawamu. Pemimpin Sky Coffin terkejut pada awalnya, dan kemudian mengancam Sufang dengan marah. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Sufang mencibir. Off. Kemana pun live executioner pergi, bayangan pemimpin Sky Coffin dengan cepat terbakar dan hancur lapis demi lapis, dan akhirnya terpotong bersih. Menghapus kesadaran pemimpin Sky Coffin membuat Sufang kehilangan hampir sepersepuluh umurnya. Wajahnya pucat, dan dahinya penuh keringat. Auranya juga sedikit lemah, dan dia tampak seperti berusia 20-an. Namun, itu masih dalam kisaran yang bisa dia tanggung. Pemimpin Sky Coffin bukanlah tokoh dikdaya Saint Suci biasa, dan kesadaran yang melindungi tuan muda Sky Coffin sangatlah kuat. Sufang harus menghabiskan sebagian umurnya untuk segera menghilangkan kesadaran pemimpin Sky Coffin. Kemudian, Sufang mengaktifkan api suanyang dan menuangkannya ke dalam peti mati untuk dibakar dengan liar. Pada awalnya, tuan muda Sky Coffin masih melolong kesakitan, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar diam dan tidak bisa mati lagi. Hei, peti mati darah itu adalah harta karun yang luar biasa. Sufang memandangi peti mati darah itu dengan ekspresi terkejut. Kecuali lubang yang digigit serangga pemakan langit, bagian lain dari peti darah masih utuh setelah dibakar oleh api suanyang. Bahkan pohon anggur raja darah yang menusuk surga tidak dapat menembusnya, dan dia tidak tahu bahan apa yang terbuat dari tanaman itu hingga begitu kuat. Sufang menyedot peti darah itu ke dalam istana dao dan menyegelnya, lalu mengeluarkan tempat tinggal Gua Fuyao. Setelah memasuki gua tempat tinggalnya, Kun Peng Raksasa mengepakkan sayapnya dan menimbulkan badai spasial yang mengerikan, lalu terbang melewati badai spasial tersebut. Dua jam kemudian, sosok abu-abu dengan aura pembunuh muncul dari kehampaan, dan itu adalah pemimpin Sky Kofin sendiri. Cahaya dingin yang tajam melintas di mata pemimpin Sky Kofin, dan dia menyapu tempat di mana Sufang membunuh Tuan Muda Sky Kofin. Tidak peduli siapa kamu, kamu berani membunuh anakku, dan aku akan mencabik-cabikmu. Pemimpin Sky Kofin mengeluarkan raungan mematikan, dan kemudian langsung pergi ke Pengadilan Neraka. Pengadilan Neraka tidak beruntung, dan mereka menjadi sasaran kemarahan pemimpin peti mati langit, dan semuanya dibunuh oleh pemimpin peti mati langit, bersama dengan penguasa Pengadilan Neraka. Wah gelombang! Gua Fuyao terbang keluar dari kehampaan dan Sufang terbang keluar dari gua tersebut, membawanya ke Istana Suci Si. Dia melepaskan Ling Xiao Zi dan para penggarap Gunung Misteri Barat lainnya dari Istana Dao. Ling Xiao, bawa semuanya kembali ke Gunung Hitam Barat dan laporkan situasi enam jalan surga kepada penguasa. Ingat, jangan biarkan Penatua Sing Fa dan Guru Puncak Ning Cui mengetahui hal ini. Jika tidak, kamu akan dibunuh. Sufang mengirimkan suara roh primordialnya kepada Ling Xiao Zi. Kemudian, dia memadatkan gambar ras asing yang menyerang alam ilahi mendalam barat dan adegan Guru Puncak Ning Cui membunuh lelaki tua dari alam dewa enam jalan ke dalam Slip Giok dan menyerahkannya kepada Ling Xiao Zi. Paman bela diri Sufang, kamu mau kemana? Dari ekspresi Sufang, Ling Xiao Zi juga menyadari betapa parahnya situasi dan bertanya pada Sufang dengan cemas. Saya akan terus tinggal di enam jalan surga dan bertindak sesuai dengan keadaan. Para penggarap enam jalan surga tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Sufang tersenyum santai. Bahkan jika pasukan ras asing benar-benar datang, dia akan dapat melarikan diri dengan selamat-selamat tidak ada pembangkit tenaga listrik Dao Zu yang datang secara pribadi, apalagi pemberontak dari enam jalan surga. Kemudian, dia mengingatkan, gerbang mendalam dari enam jalan surga ke Gunung Misteri Barat telah disegel. Kamu harus melewati alam mendalam lainnya untuk mencapai Gunung Misteri Barat. Hati-hati. Paman bela diri, berhati-hatilah. Ling Xiao Zi dan para penggarap Gunung Misteri Barat lainnya menangkupkan tangan mereka dan membungkuk kepada Sufang sebelum pergi. Sufang mengeluarkan dispemosisian mendalam. Setelah memastikan arahnya, dia mengaktifkan Gua Fuyao dan terbang menuju alam reinkarnasi. Kembali ke alam reinkarnasi. Sufang mengetahui bahwa tidak lama setelah dia pergi, pemimpin peti mati surgawi secara pribadi telah melakukan perjalanan menuju alam infernal dan membantai alam infernal. Bahkan penguasa alam neraka telah terbunuh. Mendengar berita ini, Sufang tidak bisa menahan tawa. Dia sangat senang. Jika saya bisa memikat pemimpin peti mati surgawi ke alam reinkarnasi dan membiarkan dia dan anjing surgawi enam jalan bertarung satu sama lain, itu akan luar biasa. Setelah memasuki istana kebahagiaan, Sufang diam-diam menunggu situasi berubah. Tidak akan lama lagi pemimpin peti mati surgawi akan datang ke sini. Saat itu, dia mungkin bisa memanfaatkannya. Sufang memasuki kedalaman ruang formasi istana dan sampai ke ngarai. Dia kemudian memadatkan pemikirannya dan memasuki istana dao. Peti mati darah itu sungguh aneh. Sufang ingin mempelajarinya dengan cermat. Setelah memeriksa dengan cermat, Sufang menyadari bahwa peti mati darah itu luar biasa. Peti mati darah itu bukanlah suan bao, tapi harta karun langka yang terbentuk secara alami setelah curah hujan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah dengan budidaya Tuan Muda Peti Mati Surgawi, itu menjadi sangat sulit bahkan lebih sulit daripada suan bao tingkat raja. Peti mati darah itu tidak hanya keras. Ada formasi besar dan batasan di ruang di dalam peti darah. Ada yang terbentuk secara alami, ada pula yang diciptakan. Melalui formasi dan batasan ini, Sufang menemukan beberapa kemampuan peti darah. Itu adalah berbagai kekuatan penyegelan yang diberikan oleh enam peti mati darah Tuan Muda Peti Mati Surgawi. Tuan Muda Peti Mati Surgawi telah mengolah peti mati darah menjadi enam darmakaya. Teknik aneh seperti itu membuka mata Sufang. Jika saya menggunakan peti darah ini sebagai sumber surgawi dan memurnikannya menjadi darmakaya, saya akan memiliki enam kemampuan penyegelan, penyegelan nasib, penyegelan jiwa, jalur penyegelan, dan penyegelan keberuntungan. Sayangnya peti darah ini rusak dan tidak cukup tinggi. Sufang awalnya berencana untuk memurnikan peti darah menjadi darmakaya, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia akhirnya menyerap pada ide ini. Di bawah alam Master Daois, ini adalah waktu terbaik untuk menyempurnakan darmakaya. Di luar alam Master Daois, tidak hanya membutuhkan sumber surgawi tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga lebih sulit untuk disempurnakan. Sufang memiliki istana Tao Jiuk Suan dan dapat menyempurnakan sembilan darmakaya. Dengan bakat dan kemampuan yang luar biasa, ditambah dengan alamnya saat ini, sulit untuk menyempurnakan darmakaya tanpa sumber surgawi tingkat yang lebih tinggi. Sufang sekarang memiliki enam darmakaya, Suanyang, Suan Huang, Tian Ming, Tian Dao, Zhiyun, dan Roh Primordial. Ada juga umur panjang darmakaya yang belum sepenuhnya dimurnikan. Dia memiliki total tujuh darmakaya. Darmakaya jahat darah tidak termasuk di antara sembilan darmakaya. Ia masih membutuhkan dua darmakaya untuk menyelesaikan sembilan darmakaya. Kemampuan peti darah itu sangat bagus, tapi sayangnya, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Sufang. Dengan lampu panjang umur sebagai sumber surgawi darmakaya, Sufang tidak lagi memedulikan sumber surgawi biasa. Sufang tidak lagi membutuhkan peti darah itu sekarang. Bahkan jika itu disempurnakan menjadi Suan Bao, meskipun kemampuannya unik, itu masih pada level Dao Void. Tentu saja, Sufang tidak mempedulikannya. Kemudian, Sufang mulai menggunakan pengurayan ramalan surgawi dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk memprediksi masa depan wilayah ilahi Suan Barat. Pada akhirnya, Sufang melihat cahaya merah darah menyelimuti gunung Suan Barat. Itu adalah tanda bahwa bencana besar akan menimpa wilayah ilahi Suan Barat. Sufang ingin menyimpulkan lebih banyak rincian tentang rahasia surgawi. Namun, dengan kultivasinya saat ini dan fakta bahwa ia mencoba menyimpulkan masa depan wilayah ilahi, sulit baginya untuk menyimpulkan lebih detail. Masa depan wilayah ilahi Suan Barat mengkhawatirkan. Sufang menghela nafas berat. Kemudian, dia terus menyimpulkan enam jalan surga, berharap untuk menyimpulkan waktu yang tepat kapan ras asing akan memasuki enam jalan surga. Tanpa diduga gelombang. Berdengung. 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 Sufang baru saja mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi ketika kekuatan penginderaan yang mendominasi dan halus menyapu istana bahagia dan mengunci Sufang. Rune Dao berkedip dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi sosok ilusi. Itu adalah pemimpin dari Sekte Peti Mati Surgawi. Saya tidak menyangka pemimpin Sekte Peti Mati Surgawi akan datang ke enam jalan surga secepat ini. Tampaknya saya membunuh putranya dan benar-benar membuatnya marah. Karena Anda di sini, saya akan memastikan Anda tidak melakukannya. Kembali. Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Ledakan. Batas luar alam reinkarnasi bergetar hebat. Seluruh alam reinkarnasi terguncang. Pemimpin Sekte Peti Mati Surgawi begitu sombong sehingga dia langsung menyerang alam reinkarnasi. Ledakan. 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 Di bawah serangan cakar yang ganas, batas kuat alam reinkarnasi terkoyak. Pemimpin Sekte Peti Mati Surgawi melintas dan masuk. Suara mendesing. Suara mendesing. Dewa Suci Lunzuan memimpin banyak ahli enam jalan surga keluar dari alam reinkarnasi dan menghalangi jalan pemimpin Sekte Peti Mati Surgawi. Peti Mati Surgawi senior, mengapa kamu menyerang alam reinkarnasi? Dewa Suci Lunzuan bertanya dengan gigi terkatuk sambil menangkupkan tinjunya ke arah pemimpin Sekte Peti Mati Surgawi. Dia jelas takut dengan kekuatan pemimpinnya. Meskipun dia sangat marah, dia harus bersikap sopan di permukaan. Surga enam jalan membunuh anakku, dan kamu bertanya padaku apa yang aku lakukan. Pemimpin Sekte Peti Mati Surgawi menatap ke arah Dewa Suci Lunzuan dengan mata dingin dan berteriak dengan ketakutan. Untuk membalaskan dendam tuan muda dari Sekte Peti Mati Surgawi, senior, kamu telah menghancurkan pengadilan neraka. Orang yang membunuh tuan muda itu bukanlah seorang penggarap enam jalan surga, tetapi orang lain. Senior, bukan. Bukankah kamu mencari target yang salah untuk membalas dendam dari enam jalan surga? Orang lain. Benar, orang yang membunuh tuan muda dari Sekte Peti Mati Surgawi adalah Su Fang dari Gunung Misteri Barat, bukan seorang kultifator dari enam jalan surga. Dewa Suci Lunzuan mengkhianati Su Fang tanpa ragu-ragu. Dia ingin membiarkan Su Fang dan pemimpin Sekte Peti Mati Surgawi bertarung satu sama lain sehingga enam jalan surga dapat memperoleh manfaatnya. Pemimpin Sekte Peti Mati Surgawi berteriak dengan dominan, Su Fang. Saya pernah mendengar nama orang ini sebelumnya. Saya baru merasakan bahwa dia ada di dunia reinkarnasi sekarang. Su Fang. Apakah menurutmu kamu bisa meremehkanku hanya karena kamu telah menjadi Santo Dao? Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa Anda masih lemah seperti semut di depan saya meskipun Anda baru saja menjadi Dao Sein. Mati. Keinginan kematian yang suram dan dingin langsung menyelimuti seluruh dunia reinkarnasi. Seolah-olah dunia reinkarnasi telah jatuh ke dalam peti mati yang besar dan dingin. Engah. Engah. Pikiran pemimpin Tian Kofin berubah menjadi jejak cakar dan membunuh lebih dari 20 tingkat Dao Void Realm yang lebih tinggi di Six Paths Sky. Di antara mereka ada tiga Realm Lord, dua tewas dan satu terluka parah. Dewa Suci Lunzuan nyaris tidak mampu menangkis lebih dari selusin serangan cakar. Dia memuntahkan seteguk darah akibat benturan tersebut. Di depan Dao Sein yang kuat seperti pemimpin Tian Kofin, dia tidak mampu menahan satu pukulan pun. Lider Sky Kofin, jangan melangkah terlalu jauh. Dewa Suci Lunzuan mengertakkan gigi. Jadi bagaimana jika aku mengganggumu? Karena kamu tidak bersedia menyerahkan Sufang, aku akan melenyapkan seluruh enam jalan surga bersamamu. 3088 Anjing-anjing itu akhirnya saling menggigit. Melihat pemimpin peti mati menyerang para penggarap sekte enam jalan, Sufang sangat gembira. Ternyata ketika Kofin Lider tiba di dunia reinkarnasi dan merasakan kehadiran Sufang, Sufang dengan cepat melepaskan serangga pemakan surga, yang kemudian menelannya ke dalam perutnya. Serangga pemakan surga dengan cepat mengebor ke bagian terdalam dunia reinkarnasi, langsung mengebor pilar batu yang berfungsi sebagai mata formasi. Seberapa kuatkah serangga pemakan surga? Bahkan dengan kekuatan pemimpin peti mati, sulit baginya untuk merasakan kehadiran serangga pemakan surga, belum lagi Sufang telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan Tian Ji untuk menyembunyikan kehadirannya. Saat pemimpin peti mati melampiaskan kemarahannya pada para penggarap sekte enam jalan, Sufang sedang menonton pertunjukan dari dasar dunia reinkarnasi. Bagaimana mungkin Sufang tidak senang melihat kedua belah pihak saling menggigit? Ledakan Pikiran pemimpin peti mati berubah menjadi cakar yang turun dari langit di atas Istana Blissful, meledakan Istana Blissful dan gunung di atasnya menjadi debu. Hmm, Sufang itu masih belum keluar. Pemimpin peti mati awalnya berpikir bahwa meskipun serangan ini tidak dapat melukai Sufang dengan parah, setidaknya serangan ini dapat memaksa Sufang keluar dari Istana Bahagia. Siapa yang menyangka Sufang masih belum terlihat, sehingga membuat pemimpin peti mati terkejut? Mari kita lihat apakah kamu bisa keluar setelah aku menghancurkan dunia reinkarnasi. Pemimpin peti mati berteriak dengan niat membunuh dan mulai memamerkan kekuatannya di dunia reinkarnasi. Kekuatannya benar-benar mengejutkan, aura ilahinya menutupi seluruh dunia reinkarnasi. Pikirannya berubah menjadi cakar demi cakar, menghancurkan gunung demi gunung, istana demi istana, dan seluruh dunia reinkarnasi segera menjadi reruntuhan. Di bawah aura ilahi pemimpin peti mati, para penggarap Sekte 6 Jalan mati satu demi satu. Mereka yang bisa hidup di dunia reinkarnasi adalah elit sejati dari Sekte 6 Jalan. Sekarang mereka dibantai oleh pemimpin peti mati, Sekte 6 Jalan menderita kerugian besar. Peti mati Daosein, Sufang, kau lah yang memaksaku melakukan ini. Dewa Suci Lunzuan melihat bahwa situasinya tidak baik dan telah melarikan diri keluar penghalang dunia reinkarnasi. Para penggarap lainnya dari Jalan Surgawi 6 Jalan juga melarikan diri. Namun, tidak satu pun dari sepuluh yang berhasil melarikan diri. Dewa Suci Lunzuan memandangi ratusan lebih dari enam pembudidaya surga Dao di sekitarnya. Dari enam penguasa dunia, hanya satu yang tersisa. Di udara, Dewa Suci Lunzuan melihat bahwa alam reinkarnasi, yang telah dia kelola selama bertahun-tahun, hampir hancur di tangan pemimpin peti mati surgawi. Dewa Suci Lunzuan merasa seolah ada pisau yang menusuk jantungnya. Dia mengertakkan gigi pada leader Heavenly Kofin dan Sufang. Dewa Suci Lunzuan lebih membenci Sufang daripada pemimpin Tian Kofin. Mengapa? Jika Sufang tidak membunuh Tuan Muda Peti Mati Surgawi, bagaimana dia bisa membuat marah pemimpin peti mati surgawi? Dan Sufang adalah pelakunya. Dia membunuh Tuan Muda Peti Mati Surgawi dan memikat pemimpin peti mati surgawi ke sini. Namun, dia tidak terlihat dimanapun, menyebabkan enam jalan surga menderita kerugian besar. Bagaimana mungkin St. Lord Lunzuan tidak membencinya? St. Lord Lunzuan merasa bahwa Sufang adalah pembawa sial. Sejak dia datang ke Six Paths Sky, Six Paths Sky telah dilanda ke sialan. Saat ini, Dewa Suci Lunzuan dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu lebih awal, mengapa dia meminta bantuan dari Western Black Mountain? Pada akhirnya, dia mengirimkan kutukan seperti itu, menyebabkan enam jalan langit berada di ambang kehancuran. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, Dewa Suci Lunzuan tidak peduli. Dia mengeluarkan kartu truf terakhir Six Paths Sky dan mengaktifkan Grand Array Reinkarnasi enam jalan. Boom-boom-boom. Ki spiritual dan energi dunia-dunia reinkarnasi mulai beredar dengan cepat, dengan cepat membentuk pusaran air besar. Tidak hanya dunia reinkarnasi, tetapi seluruh kekuatan dunia mistik enam arah surga enam jalan juga diaktifkan, membentuk formasi arah reinkarnasi enam jalan. Kekuatan reinkarnasi yang tak ada habisnya melonjak menuju dunia reinkarnasi. Enam energi menakutkan mengelilingi dunia reinkarnasi. Seperti batu giling besar, ia ingin menghancurkan langit dan bumi menjadi berkeping-keping, menyebabkan semua kehidupan terjebak dalam reinkarnasi enam jalan dan takdir. Para penggarap sekte enam jalan yang tidak dapat melarikan diri dari dunia reinkarnasi tepat waktu semuanya terjebak dalam barisan. Jeritan kesakitan terdengar satu demi satu saat para penggarap sekte enam jalan mati di bawah kekuatan arai. Para penggarap sekte enam jalan yang cukup beruntung untuk melarikan diri semuanya ketakutan. Mereka tidak mengira Dewa Suci Lunzuan begitu kejam, tidak peduli dengan kehidupan bawahannya. Enam jalan langit memiliki susunan yang menakutkan. Pemimpin peti mati merasakan kekuatan mengerikan dari susunan besar reinkarnasi enam jalan dan terkejut. Dia yakin dengan kekuatannya dan datang untuk membalaskan dendam tuan muda peti mati. Dia tidak mengira enam jalan langit, yang sama sekali tidak dianggap serius, memiliki susunan yang begitu kuat. Pemimpin peti mati segera menenangkan diri dan mencoba melepaskan diri dari belenggu susunan agung reinkarnasi enam jalan. Namun, Grand Arai Reinkarnasi Enam Jalur dari Grand Arai Reinkarnasi Enam Jalur mengumpulkan kekuatan Grand Dao Reinkarnasi Enam Jalur. Jangankan pemimpin peti mati, bahkan Dao Zu setengah langkah seperti Suan Zeng dan tetua hukuman pertama di Gunung Misteri Barat tidak bisa lepas dari belenggu susunannya. Bum-bum-bum. Kekuatan susunan agung reinkarnasi enam jalur menyapu pemimpin peti mati seperti gelombang. Bahkan Dao Zain yang kuat seperti dia hanya bisa naik dan turun mengikuti ombak. Tekad dan tekanan yang menakjubkan muncul dari segala arah. Tubuh pemimpin peti mati dibelenggu, dan pertahanannya mulai hancur lapis demi lapis. Wuss. Kofin Lider melepaskan sembilan peti mati darah. Peti mati darah itu tampak persis sama dengan badan pertempuran peti mati darah peti mati tuan muda, namun auranya seratus kali lebih kuat. Terlebih lagi, peti mati darah itu tidak berwarna merah darah, melainkan hitam. Sembilan peti mati darah berputar di sekitar pemimpin peti mati, melepaskan kekuatan penyegelan untuk menutup ruang di sekitarnya dan membentuk pertahanan yang kuat untuk menahan dampak arah besar reinkarnasi enam jalan. Namun, kekuatan susunan besar reinkarnasi enam jalur berada di luar imajinasi pemimpin peti mati. Pertahanan sembilan peti mati darah terus hancur akibat pengaruh kekuatan arah. Pemimpin peti mati terus mengeluarkan pikirannya, namun sia-sia. Retak-retak-retak. Peti mati darah mulai pecah. Kekuatan susunannya menembus pertahanan dan menyebabkan kerusakan parah pada tubuh pemimpin peti mati. Bahkan hati dan jiwa daunnya bergetar di arah besar reinkarnasi enam jalan. Melihat ini, Dewa Suci Lunzuan sangat tidak senang. Sufang terkutuk itu, di mana dia bersembunyi. Suasana hati Dewa Suci Lunzuan yang baik menghilang ketika Sufang tidak muncul. Retak-retak-retak. Di bawah pengaruh kekuatan arah besar reinkarnasi enam jalan, sembilan peti mati darah pemimpin peti mati mulai hancur. Yang Mulia Lunzuan, saat aku keluar dari susunan ini, aku akan menghancurkan langit enam jalan dengan tanganku sendiri. Pemimpin peti mati meraung marah. Sembilan peti mati darah berubah menjadi cahaya darah dan diserap ke dalam tubuhnya. Kepulan-kepulan-kepulan gelombang. Tanpa perlindungan peti mati darah, kekuatan arah besar reinkarnasi enam jalan menghantam tubuh pemimpin peti mati. Tubuhnya langsung hancur berkeping-keping lalu berubah menjadi kabut darah. Tepat ketika Dewa Suci Lunzuan mengira dia telah membunuh pemimpin Tian Kofin, peti mati darah sepanjang 30 meter muncul dari kabut darah dengan ledakan keras. Kemudian, kabut darah disedot hingga bersih. Pertahanan peti darah itu sangat kuat. Bahkan kekuatan arah besar reinkarnasi enam jalan tidak dapat menghancurkannya. Kamu masih mempunyai teknik sekuat itu. Pantas saja bandit peti mati bisa merajalela selama bertahun-tahun. Namun, karena kamu sudah terjebak dalam susunan besar reinkarnasi enam jalan, cepat atau lambat kamu akan hancur sampai mati. Apa yang hilang dariku hanyalah energi asal langit enam jalan. Huff, pasukan ras suci akan segera tiba. Ketika pasukan ras suci menyapu sisuan, aku akan menjadi penguasa. Mengapa aku harus khawatir tidak memiliki cukup wilayah dan rakyat? Di langit di atas alam reinkarnasi, Dewa Suci Lunzuan melihat melalui barisan dan menatap peti mati darah. Dia membayangkan adegan dirinya menjadi tuan yang tak tertandingi dan hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Waktu berlalu hari demi hari. Grand Array Reinkarnasi enam jalan terus beroperasi. Sekitar tiga tahun telah berlalu. Di bawah kekuatan susunan besar Reinkarnasi enam jalan, alam reinkarnasi telah benar-benar runtuh dan berubah menjadi debu. Enam pilar batu yang berfungsi sebagai mata susunan muncul dan melayang di dalam susunan. Tidak hanya alam reinkarnasi, tetapi energi asal dunia mistik enam jalan di langit enam jalan terus-menerus disedot untuk mempertahankan operasi susunan besar Reinkarnasi enam jalan. Ki spiritual, energi dunia, dan bahkan takdir mulai layu. Dewa Suci Lunzuan siap mempertaruhkan segalanya. Dia siap mengorbankan enam jalan langit untuk membunuh bandit peti mati. Ada juga Sufang. Dewa Suci Lunzuan telah memperhitungkan bahwa Sufang masih berada di alam reinkarnasi. Namun, dia menyembunyikan kehadirannya dengan teknik hebat yang tiada taranya. Oleh karena itu, sulit untuk merasakan kehadirannya. Selama arai besar Reinkarnasi enam jalan terus beroperasi, cepat atau lambat Sufang akan dihancurkan oleh arai tersebut. Dewa Suci Lunzuan tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada titik buta di dalam susunan besar Reinkarnasi enam jalan yang tidak dapat ditutupi oleh kekuatan dewa dari susunan tersebut. Itu adalah enam pilar batu. Pilar-pilar batu itu adalah mata dari susunan besar Reinkarnasi enam jalan. Sufang bersembunyi di balik barisan. Sekalipun kekuatan dewa dari arai itu menantang surga, hal itu tidak akan mampu memengaruhinya. Di bawah pengaruh kekuatan dewa arai yang terus-menerus, peti darah tempat para bandit peti mati bersembunyi telah berubah dari hitam menjadi merah. Cahayanya juga meredup. Jelas sekali bahwa itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, Sufang, yang bersembunyi di pilar batu, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Alasannya sederhana. Serangga pemakan surga telah memakan bagian dalam pilar batu. Susunannya telah diaktifkan dalam waktu yang lama sehingga pilar-pilar batunya hampir pecah. Ini tidak bisa berlanjut. Aku harus menggunakan susunan itu untuk melukai para bandit peti mati sebelum mata susunan itu runtuh. Kalau tidak, begitu susunan itu runtuh, akan sulit untuk menekannya. Sufang dengan tegas mengambil keputusan. Dia tidak ingin lagi menyaksikan api berkobar di seberang sungai. Dia ingin menyalakan api lagi. Astaga! Serangga pemakan surga terbang keluar dari salah satu pilar batu dan mendarat di peti mati darah. Kekuatan dewa dari arai tersebut tidak dapat menghentikan serangga pemakan surga. Sufang, yang berada di dalam perut serangga pemakan surga, dikejutkan oleh kemampuan kuat serangga pemakan surga. Serangga pemakan surga yang rakus tidak hanya bisa memakan apapun, tetapi pertahanan mereka juga sangat kuat. Tidak ada belenggu yang dapat menahan mereka. Berdesir. Begitu serangga pemakan surga mendarat di peti mati darah, mereka segera mulai menggerogotinya. Peti mati darah, yang bahkan tidak dapat diguncam oleh susunan besar reinkarnasi enam jalan, memiliki lubang di dalamnya dalam waktu kurang dari dua jam. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa peti matiku hancur? Ah! Pemimpin COVID bandit meraung marah dari peti mati darah. Serangga pemakan surga telah membuat lubang di peti mati darah. Kekuatan Grand Array Reinkarnasi enam jalan langsung mengalir ke peti mati darah. Para bandit peti mati mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Jelas sekali dia terluka parah lagi. Ledakan. 3089. Su Fang menatap melalui mata serangga pemakan surga dan segera menghirup udara dingin di dalam perut serangga pemakan surga. Monster yang tingginya hampir 10 kaki terbang keluar dari peti darah. Monster itu ditutupi rambut emas sepanjang 3 inci yang tampak seperti jarum baja. Itu mengeluarkan bau busuk dan korski yang sangat beracun. Itu tampak seperti mayat yang telah ada selama bertahun-tahun. Aura Kors Refinery Monster sangat menakutkan. Ia telah mencapai level Divine Sein tingkat atas seperti Wine Sein. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada pemimpin Sky Coffin di puncaknya. Su Fang telah melihat penampilan asli Tuan Muda Peti Mati Langit sebelumnya. Ketika dia melihat pemimpin Peti Mati Langit berubah menjadi monster penghilangan mayat, dia terkejut dan terkejut pada awalnya, tetapi dia dengan cepat pulih. Dewa Suci Lunzuan melihat pemandangan ini dan tercengang. Dia tidak pernah mengira bahwa pemimpin Peti Mati Langit akan menjadi monster sebesar itu. Mati! Monster penghilangan mayat yang telah diubah oleh pemimpin Peti Mati Langit meraung ke arah serangga pemakan surga dengan amarah dan kebencian. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan mayat api hijau, yang langsung merusak dan membakar formasi di sekitarnya. Serangga pemakan surga juga dilalap api mayat dan dibakar. Namun, serangga pemakan surga sepertinya baik-baik saja. Tubuhnya bersinar dan berteleportasi ribuan kaki jauhnya. Meskipun kekuatan formasi juga membelenggunya, itu tidak sekuat monster penghilangan mayat. Ledakan! Ledakan! Monster penghilangan mayat yang telah diubah oleh pemimpin Peti Mati Langit hendak mengejar serangga pemakan surga ketika kekuatan formasi enam jalur reinkarnasi melonjak dan membelenggu monster penghilangan mayat lagi. Di bawah pengaruh kekuatan formasi, tubuh kuat monster penghilangan mayat mulai terkompresi. Namun, hal itu tidak pecah. Sebaliknya, ia dengan cepat menyusut hingga seukuran orang normal. Mayat api di tubuhnya juga ditekan sampai mati. Monster penghilangan mayat meraung lagi dan lagi, tapi dia tidak bisa lepas dari kekuatan formasi. Tubuhnya akhirnya mulai hancur. Sejumlah besar mayat racun dan darah hijau mengalir keluar dari tubuhnya. Tepat ketika Sufang dan penguasa Suci Lunzuan mengira pemimpin Peti Mati sudah pasti mati, terdengar suara, uff! Salah satu pilar batu hancur. Kekuatan formasi enam jalan reinkarnasi tiba-tiba melemah. Tidak mungkin bagaimana mata arai besar enam jalan reinkarnasi bisa dipatahkan. Dewa Suci Lunzuan terkejut. Melihat cacing penelan surga, Dewa Suci Lunzuan menyadari. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Sufang, kamu menghancurkan inti arai. Segera setelah dia selesai berbicara. Engah, engah. Pilar batu lainnya juga hancur satu demi satu. Kekuatan susunan besar enam jalan reinkarnasi surut seperti air pasang surut. Pada akhirnya, itu hilang sama sekali. Alam reinkarnasi kembali normal, tetapi substansinya telah menghilang. Bahkan surga pun membantuku, hahaha, monster mayat halus tertawa dengan gila-gilaan, menyebabkan kekosongan bergetar. Mayat Ki menyembur keluar dari tubuhnya, dan luka di tubuhnya mulai sembuh dengan cepat. Tubuhnya juga mulai tumbuh dengan cepat, dan akhirnya, dia berubah menjadi monster mayat halus setinggi lima meter. Namun, auranya jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia bahkan tidak dalam wujud manusianya, juga tidak setinggi sebelumnya. Jelas sekali dia terluka parah. Sayang sekali, aku sebenarnya tidak bisa membunuhnya. Ini akan merepotkan. Ketika Sufang melihat pemandangan ini di perut cacing penelan surga, dia merasa sangat disayangkan. Namun, itu tidak menjadi masalah. Pada saat ini, pemimpin Tian Khovin sudah terluka parah. Sufang tidak takut padanya. Paling-paling, ini akan sedikit merepotkan. Selain itu, Sufang sangat iri dengan peti mati langit milik pemimpin Tian Khovin. Sebelumnya, Sufang telah berencana untuk memurnikan peti darah Tuan Muda Tian menjadi tubuh Dharma. Namun, ia merasa kualitasnya kurang bagus sehingga ia menyerah. Peti mati darah milik pemimpin Tian Khovin seratus kali lebih kuat daripada peti mati Tuan Muda Tian. Jika dia bisa menekan peti mati pemimpin Tian dan mengambil peti mati darah. Jika susunan besar enam jalan reinkarnasi tidak dihancurkan, peti mati pemimpin Tian tidak akan bisa menyimpannya. Oleh karena itu, Sufang tidak menyesal tidak bisa membunuh pemimpin Tian Khovin dengan bantuan araikor. Mati! Mata monster mayat halus terbakar oleh api mayat. Dia melihat ke arah cacing penelan surga dan tertawa aneh. Astaga! Monster mayat halus melambaikan tangannya dan meraih peti darah. Dia menamparkan peti darah dan cahaya darah keluar dari peti darah. Cahaya darah berubah menjadi cahaya darah yang menyelimuti cacing penelan surga dan sekitarnya. Dengan cepat berubah menjadi bayangan peti mati darah. Ia memiliki kekuatan untuk menyegel kehidupan dan membelenggu cacing penelan surga di dalamnya. Kemudian, kekuatan isap keluar dari peti darah dan hendak menyedot cacing penelan surga di dalamnya. Engah! Cacing penelan surga tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan kiprimordial. Cacing penelan surga mengambil kesempatan itu untuk melepaskan diri dari segel. Sufang terbang keluar dari perut cacing penelan surga. Dia melihat ke arah monster mayat halus dan berteriak dengan dominan, Peti mati surga Daosage, kali ini, aku akan membiarkanmu mengalami nasib yang sama seperti putramu. Su, Fang. Setelah pemimpin Tian Kofin berubah menjadi keadaan aslinya, pikirannya menjadi tidak jernih. Dia menjadi jahat dan kejam. Namun, dia tidak akan pernah melupakan Sufang, musuhnya. Siapa-siapa-siapa? Sinar cahaya darah keluar dari peti darah. Sebanyak sembilan sinar cahaya darah berubah menjadi sembilan segel peti mati darah. Mereka ingin menyegel nasib, kehidupan, istana Dao, hati Dao, takdir Sufang. Semuanya. Sufang, kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Dewa Suci Lunzuan, yang berada di udara, melihat pemandangan ini dan akhirnya melampiaskan amarahnya. Jika kamu berada dalam kondisi puncak dan peti mati surga tidak rusak, aku harus mewaspadaimu dan hanya bisa melarikan diri. Tapi sekarang, apa yang harus aku, Sufang, takuti. Sufang memperlihatkan senyuman yang tinggi. Tubuhnya terbakar karena niat bertarung. Aura yang sangat mendominasi yang meremehkan para ahli muncul secara spontan. Boom-boom-boom. Lapisan roda ringan muncul dari tubuh Sufang. Roda surgawi sembilan matahari, roda surgawi pembantaian, roda surgawi alam, roda surgawi yin yang, roda surgawi formasi, roda surgawi racun, roda surgawi bencana, roda surgawi takdir, dan roda surgawi primordial. Sebanyak sembilan roda surgawi berputar menuju segel peti mati darah. Roda surgawi bertabrakan dengan segel peti darah, menyebabkan ledakan besar. Roda surgawi runtuh dan segel peti darah hancur. Kekuatan roda surgawi purba tidak berkurang. Setelah menghancurkan segel peti mati darah, ia terus bergulir menuju pemimpin segel peti mati surga. Ketakutan dan kepanikan muncul di mata monster penghilangan mayat. Secara naluria ia takut pada roda surgawi primordial. Engah. Monster penghilangan mayat memuntahkan bola api mayat. Kors-kors ukuran kepalan tangan terbungkus dalam kors fire. Mayat ki yang menakutkan meletus dan terbakar dengan ganas. Itu bertabrakan dengan roda surgawi primordial dan menghancurkannya. Namun, kors-kors telah menyusut secara signifikan. Kors-kors adalah asal-muasal dari kors refinery monster. Konsumsi kors-kors telah sangat mengurangi kekuatan kors refinery monster. Mengaum. Pemimpin segel peti mati surga mengeluarkan raungan marah seperti hantu ganas dan menyerbu ke arah Sufang. Kamu ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan fisik. Sufang mencibir. Dia menggabungkan tubuh Dharma Iblis darah dengan tubuh fisiknya dan menyerang monster pengilangan mayat. Ledakan. 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 Setiap pukulan dan tendangan dari kors refinery monster mengandung kors ki yang menakutkan dan kekuatan fisik yang jahat. Satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan separuh dunia tertutup. Tubuh fisik alam sempurna Sufang sudah sangat kuat. Sekarang, ia sebanding dengan seorang ahli Divine Saint. Setelah bergabung dengan tubuh Dharma Iblis darah, serangannya tidak hanya menghasilkan suara jalan surgawi, tetapi juga mengandung aura pembunuhan yang mengejutkan. Tabrakan keduanya menyebabkan kekosongan tersebut terus-menerus runtuh. Gelombang kejut menyebar hingga ratusan ribu mil. Dewa Suci Lunzuan, yang sedang menyaksikan dari langit, memiliki ilusi bahwa Sufang sekarang adalah orang suci-suci yang tiada tarannya dan bukan seorang kultifator di tahap tengah alam Dao Void. Dewa Suci Lunzuan menyadari betapa konyol rencananya menggunakan Sufang sebagai umpan. Dia jelas merupakan momok yang akan menghancurkan enam jalan surga. Adapun para penggarap enam jalan surga yang masih hidup, mereka telah melarikan diri jauh. Mereka yang belum mencapai tahap atas alam Dao Void bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton pertempuran tersebut. Akibat tabrakan saja sudah cukup untuk membunuh ahli Dao Void. Terlihat betapa mengerikannya pertempuran itu. Ledakan. Setelah tabrakan lain antara Sufang dan monster penghilangan mayat, keduanya terdorong mundur ratusan mil. Tubuh fisik Sufang dimutilasi dengan parah. Aura mayat jahat dan racun mayat terus menggerogoti tubuhnya. Untungnya, Gui-Gui sedang melahap aura mayat dan racun di tubuhnya. Jika tidak, racun dari monster penghilangan mayat akan cukup untuk melukai Sufang dengan parah. Monster penghilangan mayat tidak dalam kondisi yang lebih baik. Ia sudah terluka parah akibat dampak formasi enam jalan reinkarnasi. Setelah bertabrakan dengan Sufang berulang kali, keadaan menjadi lebih buruk. Auranya menjadi semakin lemah. Melihat monster penghilangan mayat, mata Sufang bersinar dengan kejam. Sepertinya aku harus menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk mengendalikan nasib monster penghilangan mayat ini. Tubuh monster penghilangan mayat sangat kuat. Ditambah dengan peti darah, berbagai kekuatan supernatural dan serangan fisik Sufang tidak dapat menekannya. Namun, ketika dia memikirkan konsekuensi penggunaan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, Sufang ragu-ragu. Monster penghilangan mayat ini sangat kuat. Jika dia ingin menggunakan garis karma pengikat kehidupan untuk mengendalikan nasibnya, dia harus menghabiskan sejumlah besar umurnya. Tiba-tiba. Berdengung. 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 Kitab Suci Mistik Tumpahan Surga dan Teknik Penyusutan Kehidupan Rahasia Surga Kitab Suci Dao muncul di Istana Jiuksuan Dao pada saat yang bersamaan. Krisis fatal akan segera terjadi. Sufang menatap langit dengan ngeri. Monster penghilangan mayat sekali lagi menyerang Sufang. Di tengah jalan, ia juga merasakan ada sesuatu yang salah. Ia berhenti tiba-tiba dan menatap ke langit. Gemuruh. Langit bergemuruh seperti guntur dan langsung diselimuti warna merah darah. Kemudian, kehampaan itu sepertinya terkoyak oleh sepasang tangan tak terlihat, dan proyeksi besar dari formasi susunan diproyeksikan ke dalam kehampaan. Jejak susunan itu dengan cepat berubah dari ketiadaan menjadi kenyataan. Akhirnya, pintu itu berubah menjadi pintu darah besar yang tingginya ribuan kaki. Itu memancarkan aura yang mendominasi dan jahat. Dengan munculnya pintu darah ini, void dalam radius jutaan mil terbelenggu. Waktu, ruang, hukum, dan segala sesuatu lainnya sepertinya tersegel. Astaga! 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 Sosok yang pastinya bukan manusia melompat keluar dari pintu darah dan dengan cepat berubah dari ketiadaan menjadi kenyataan. Ras asing telah menginvasi wilayah ilahi mistik barat. Ada ledakan di kepala Sufang, dan hatinya kacau. Dia tidak menyangka. Dia tidak pernah menyangka ras asing akan menyerang domain ilahi mistik barat saat ini. Itu jauh lebih awal dari perkiraan Sufang. Selamat datang di ras suci. 3090. Huhuhu gelombang. Sekelompok makhluk asing demi satu keluar dari gerbang merah besar itu. Ras yang berbeda memiliki penampilan dan aura yang berbeda pula. Beberapa tampak seperti binatang buas, sementara beberapa lainnya tampak seperti manusia. Yang serupa adalah semuanya tampak garang, jahat, dan jahat. Jumlah pasukan orang luar tidak terhitung banyaknya, padat. Melihatnya saja sudah membuat kulit kepala mati rasa karena ketakutan. Sufang tanpa sadar ingin melarikan diri, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa pintu darah besar itu melepaskan distorsi spasial dan kekuatan penyegelan yang mengerikan. Kekosongan itu tertutup rapat, dan meskipun dia hampir tidak bisa terbang, sulit baginya untuk berteleportasi. Monster pengilangan mayat yang telah diubah oleh pemimpin sekte peti mati surgawi juga terkejut dan ketakutan. Dia merangkak kembali ke peti darah dan dengan cepat terbang keluar dari alam reinkarnasi. Siapa yang tahu gelombang? Penguasa suci Lunzuan berteriak, penguasa klan suci, dia adalah pakar klan manusia yang tiada taranya. Jangan biarkan dia melarikan diri. Meminjam sisa kekuatan teleportasi pintu darah, ras asing melintas dan menghalangi jalan pemimpin ras peti mati surga. Pemimpin dari Heaven Coven Rache terluka parah, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Ledakan. Aura tirani dan kekerasan menyembur keluar dari pintu darah. Segera setelah itu, sosok besar yang tingginya hampir 200 kaki muncul dalam sekejap, dengan cepat berubah menjadi monster asing berkepala tiga yang mengenakan jubah merah. Cahaya ilahi Sufang menyapu orang luar ini, dan cahaya ilahi sedikit berubah. Orang luar ini sebanding dengan leader Celestial Coven pada puncaknya. Meminjam kekuatan teleportasi pintu darah, pakar alien berkepala tiga itu melintas dan muncul di hadapan Saint Lord Lundzuan, kamu adalah penguasa enam jalan langit yang menghianati umat manusia. Nada suara pakar ras asing itu dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Suku-suku asing di sekitarnya memandang Dewa Suci Lundzuan dan para penggarap enam jalan dengan jijik. Ada juga beberapa ras asing yang terus mengjilat bibir. Mata mereka dipenuhi keserakahan, seolah-olah mereka telah melihat makanan paling enak dan ingin sekali melahapnya. Holy Lord Lundzuan dengan hormat berlutut di depan ketiga monster itu, saya. Kepala kanan monster berkepala tiga itu mencibir dengan nada menghina, sudah kubilang padamu untuk memancing dan membunuh ahli dari Western Black Mountain. Bagaimana hasilnya? Saya tidak kompeten. Kata Dewa Suci Lundzuan dengan suara gemetar. Sebenarnya, bukan karena penguasa Suci Lundzuan yang tidak kompeten. Hanya saja dia terlalu kurang beruntung kali ini. Dia telah bertemu Sufang, dan dengan tambahan pemimpin peti mati, rencana Dewa Suci Lundzuan telah gagal total. Sampah yang tidak berguna, satu-satunya nilai keberadaan umat manusia adalah menjadi makanan bagi rasku. Tuan Yusue akan segera tiba di enam jalan surga. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini padanya. Kepala tengah monster berkepala tiga itu mencibir. Kepala di sebelah kiri, yang bersisik, terus menjulurkan lidahnya yang seperti lidah, mengeluarkan suara mendesis yang membuat bulu kuduk berdiri. Dewa Suci Lundzuan berlutut di sana, seluruh tubuhnya gemetar. Dia takut ahli ras asing ini akan melahapnya dalam keadaan marah. Mendengar monster berkepala tiga itu menyebut nama Yusue, tubuh Dewa Suci Lundzuan bergetar lagi. Wajahnya menjadi pucat. Tuan, kamu Suue. Lord Yusue yang disebutkan oleh monster berkepala tiga adalah ahli tak tertandingi yang sebanding dengan Dao Sein puncak umat manusia, Dao Zu setengah langkah. Dia adalah salah satu dari dua belas raja pasukan ras asing yang menginvasi dunia manusia. Dewa Suci Lundzuan buru-buru berkata, Tuanku, saya tidak keluar dengan tangan kosong. Saya memikat orang jenius nomor satu umat manusia ke enam jalan surga. Ada juga ahli Dao Sein, pemimpin peti mati. Kedua orang ini sungguh luar biasa. Tuanku, tolong ambil tindakan dan tekan mereka. Jenius nomor satu di umat manusia. Pakar ras asing memandang Sufang. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi yang sangat jahat dan menyapu tubuh Sufang. Kultifator alam kekosongan Dao Tengah. Kehidupan yang begitu agung, tetapi usianya kurang dari satu juta tahun. Saya tidak menyangka akan ada seorang kultifator seperti itu di umat manusia. Pakar ras asing itu berkata dengan heran. Matanya berkedip dengan cahaya jahat. Kepala kiri terus mendesis seperti ular berbisa yang menjulurkan lidahnya. Kemudian, dia memerintahkan ras asing di sekitarnya. Pergilah, tangkap kedua semut itu untukku. Hati-hati dengan peti mati itu. Astaga, astaga, astaga. Lebih dari sepuluh pakar ras asing memanfaatkan kekuatan teleportasi yang belum hilang dan menyerang Sufang dan pemimpin peti mati. Monster berkepala tiga itu sangat mementingkan pemimpin peti mati dan mengirimkan dua ahli ras asing yang sebanding dengan Dao Sein biasa. Namun, monster berkepala tiga itu jelas meremehkan Sufang. Ini mengirimkan satu ahli ras asing yang sebanding dengan alam Dao Void Tengah dan sisanya adalah pembudidaya ras asing biasa di alam Dao Void. Dewa Suci Lunzuan buru-buru mengingatkan, Tuanku, berhati-hatilah terhadap kejeniusan manusia itu. Dia lebih kuat dariku. Bagaimana bisa seorang kultifator manusia seperti itu melampauimu, seorang ahli Dao Sein. Monster berkepala tiga itu mencibir dengan jijik. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu tidak berguna. Pantas saja kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Dewa Suci Lunzuan merasa malu. Bukan karena dia tidak cukup kuat. Itu karena Sufang terlalu menantang surga. Dia sama sekali bukan seorang kultifator biasa. Namun, meskipun Dewa Suci Lunzuan cemberut, dia tidak berani berdebat dengan monster berkepala tiga itu. Jika dia membuat marah monster itu, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Dia mungkin langsung tertelan. Astaga! Astaga! Dua ahli ras asing yang sebanding dengan Dao Sein biasa memulai pertempuran sengit dengan pemimpin Kofin. Pemimpin peti mati memang kuat. Meskipun dia terluka parah, dia tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sebaliknya, dia menekan dua ahli ras asing tersebut. Astaga! 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 Melihat selusin pembudidaya ras asing yang melompat melintasi langit, Sufang mencibir dan mengaktifkan tanaman merambat raja darah penusuk surga. Ratusan tanaman merambat darah terbang keluar dan menjalin jaring besar. Seketika, hal itu menyelimuti selusin pembudidaya ras asing. Mendesis! 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 Kemampuan Heaven Piercing Glut King Vinesh untuk menembus dan melahap kehidupan ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, selusin pembudidaya ras asing yang telah mencapai alam Dao Void dilahap dan diubah menjadi mayat kering. Tanaman merambat darah menari-nari di sekitar Sufang. Mereka tampak seperti monster, mendominasi dan membunuh. Suara mendesing. Perlombaan anggur darah. Bukan, itu adalah tanaman merambat raja darah yang menusuk surga. Bagaimana manusia tingkat rendah bisa memiliki makhluk hidup tingkat tinggi seperti tanaman merambat raja darah penusuk surga? Mungkinkah kultifator manusia ini telah dirasuki oleh tanaman merambat raja darah yang menusuk surga? Tentara ras asing terkejut. Perhatian semua orang tertuju pada Sufang. Enam mata pada tiga kepala monster berkepala tiga itu semuanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ada banyak jenis ras asing. Namun, hirarki makhluk hidup sangat ketat. Tanaman merambat raja darah yang menusuk surga adalah makhluk hidup yang kuat di puncak rantai makanan. Terlebih lagi, tanaman merambat raja darah yang menusuk surga sangatlah kejam dan jahat. Mereka berspesialisasi dalam melahap makhluk hidup untuk tumbuh. Bahkan di antara ras asing, keberadaan mereka sangat menakutkan. Bagaimana mungkin para ahli ras asing tidak terkejut ketika makhluk hidup tingkat tinggi dari ras asing digabungkan oleh seorang kultifator manusia? Melihat ekspresi monster berkepala tiga itu, Dewa Suci Lunzuan mencibir dalam hatinya. Saya telah mengingatkan Anda sebelumnya. Jika Sufang adalah seorang kultifator alam daovoid biasa, bagaimana dia bisa menghancurkan rencana enam jalan surga? Tangkap manusia ajaib itu dan aku akan menghadiahimu dengan mahal. Monster berkepala tiga itu terkejut dan kaget. Dia memandang Sufang dengan keserakahan di matanya dan memberi perintah kepada ahli ras asing yang sebanding dengan Dao Sein. Tidak heran jika monster berkepala tiga itu begitu bersemangat dan serakah. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa secara langsung menyatu dengan makhluk hidup tingkat tinggi seperti tanaman merambat raja darah penusuk surga. Namun, peluang telah tiba. Jika dia bisa menangkap Sufang dan melahapnya, bukankah dia bisa mendapatkan tanaman merambat raja darah yang menusuk surga? Ras asing Dao Sein melambaikan ekornya dan menerkam ke arah Sufang. Dia seperti monster yang tiada taranya. Ketika dia berada ribuan mil jauhnya dari Sufang, dia membuka mulutnya dan melolong seperti serigala. Gelombang suara hampa menyerang hati Dao Sufang. Ras asing Dao Sein dengan cepat menindak lanjuti dan mengayunkan cakar tajam ke pinggang Sufang. Bentuk kehidupan tingkat rendah, menyerah. Aura ahli ras asing itu sebanding dengan Dao Sein biasa dari umat manusia. Namun, dia memiliki kemampuan bawaan yang kuat dan serangannya jauh lebih kuat daripada Dao Sein biasa dari umat manusia. Kamu hanyalah seorang Dao Sein biasa. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di hadapanku, Sufang. Sufang memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan membiarkan serangan gelombang suara ahli ras asing itu menyerang jantung Daonya. Meskipun hati Fajra Dao tuju warna miliknya belum mencapai hati Dao abadi, bagaimana bisa dengan mudah terguncang? Serangan gelombang suara ahli ras asing hanya menyebabkan tubuh Sufang bergoyang. Kemudian, dia mengaktifkan tubuh spiritual kemarahan darahnya. Jantung selayar berdebar kencang dan suara jalan surgawi meledak seperti genderang surgawi. Ledakan. Suara jalan surgawi terdengar dan menghancurkan belenggu di sekitarnya. Itu juga menghancurkan cakar ahli ras asing itu. Set, set. Jika itu adalah tanaman merambat raja darah penusuk surga dewasa, aku tidak akan berani melawanmu. Beraninya tanaman merambat raja darah penusuk surga yang belum dewasa mencoba menahanku. Ras alien Dao Sein tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya dan memotong banyak segel cakar yang tajam, menghancurkan tanaman merambat darah satu per satu. Namun, salah satu tanaman merambat darah itu sangat kuat. Ketika cakar itu mendarat di atasnya, itu hanya menyebabkan seluruh darahnya bergetar. Pakar ras asing itu tertangkap basah dan diikat erat oleh tanaman merambat darah. Pakar ras asing itu meledak dengan kekuatan dan mencoba mematahkan seluruh darah. Namun, dia tidak tahu bahwa tanaman merambat darah itu mengandung sutra serangga penelan surga dan sangat keras. Bagaimana bisa dengan mudahnya dipatahkan? Sufang mengambil kesempatan itu untuk terbang dan mendaratkan pukulan keras ke tubuh ahli ras asing itu. Ledakan. 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 Tubuh ahli ras asing itu sangat kuat. Kekuatan membunuh tubuh spiritual kemarahan darah Sufang dan suara jalan surgawi tidak dapat menembus pertahanannya. Namun, dampak mengerikan dari suara jalan surgawi, ditambah dengan aura pembunuhan, meresap ke dalam tubuh ahli ras asing tersebut dan mengguncang organ dalam serta keinginannya. Pakar ras asing itu terikat erat oleh tanaman merambat raja darah yang menusuk surga dan tidak bisa melepaskan diri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerima pukulan. Pakar ras asing ini adalah pakar yang kuat di antara ras asing. Namun, karena kecerobohan sesaat, dia dibelenggu oleh tanaman merambat raja darah penusuk surga milik Sufang dan menjadi samsak tinju yang harus dikalahkan Sufang. Adegan ini membuat semua makhluk ras asing menyaksikan dengan rahang ternganga. Dalam kesan mereka, umat manusia adalah sekelompok makhluk hidup yang lemah, lemah, dan pengecut. Seorang ahli ras asing sebenarnya dipukuli oleh manusia kultifator alam Void Dao. Ini benar-benar menghancurkan kesan para ahli ras asing terhadap dirinya. Saat ini, tidak ada lagi ahli ras asing yang muncul dari pintu darah raksasa. Ada lebih dari 1 juta pakar ras asing di 6 jalan surga.